Unrivalet Medicine God Season 162 Bab 1621 Merampok Orang Kaya Dan Membantu Yang Miskin Sebelum masuk ke cerita, sedikit pemberitaan, UMG Season berikutnya akan dilanjut ke portal lanjutan. Itu channel admin yang baru. Harap dimaklumi. Jadi cerita masih akan terus berlanjut ke ribuan bab lagi. Selamat menikmati. Wajah Gao Yuan jatuh dan dia berkata dengan suara dingin, apa maksudmu? Terhadap niat membunuh Gao Yuan, Ye Yuan sama sekali tidak peduli. Dia hanya berkata dengan dingin, Pak Tua Gao, kamu benar-benar berpikir bahwa Tuan kecil ini memiliki temperamen yang baik, kan? Awalnya, itu tidak terlalu merepotkan, tapi Anda bersikeras untuk mengipasi api di sini, menggunakan apa yang disebut alasan benar umat manusia untuk datang dan menekan saya. Jelas Anda yang mendambakan harta yang berharga, tetapi kemudian Anda bersikeras untuk berpura-pura berpenampilan benar dan menakjubkan. Apakah Anda benar-benar menganggap saya sebagai anak berusia tiga tahun? Mencoba untuk menolakku, kan? Ini adalah hasil dari membuatku jijik. Petik 2 Adegan itu sunyi, semua orang menatap Ye Yuan dengan takjub. Berani berbicara dengan pembangkit tenaga listrik alam dewa setengah langkah seperti ini, Ye Yuan mungkin salah satu dari jenisnya. Seseorang harus tahu, meskipun dewa langit setengah langkah bukanlah pembangkit tenaga dewa surgawi sejati, begitu dia mengambil langkah ini, itu adalah keberadaan yang memandang rendah dunia. Oleh karena itu, itulah mengapa orang-orang itu ingin menyedot Gao Yuan dan memeras Ye Yuan. Dada Gao Yuan seperti terengah-engah, geram sampai dia membengkak dengan berat. Ekspresinya sangat muram, sedingin es hingga ekstrim saat dia berkata dengan suara dingin, Apa kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani menyentuhmu? Aura dewa langit setengah langkah dilepaskan, tekanan kuat menyelimuti semua orang sekali lagi. Tapi Ye Yuan tidak sedikit pun takut dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Kau lah yang tidak berani. Begitu banyak orang menunggu saya untuk menjatuhkan mereka. Jika kau membunuhku, kau akan menjadi musuh bersama umat manusia. Petik 2 Gao Yuan tersedak saat mendengarnya. Momentum mengesankan yang baru saja terkondensasi segera lenyap tanpa jejak. Ini, sebenarnya benar-benar membalikkan situasi tanpa sadar. Sekarang, anak ini benar-benar menggunakan alasan ini untuk datang dan mengancamnya. Dan dia tidak bisa menemukan alasan untuk membalas. Gelombang dahsyat mengaduk-aduk jantung Zengqi di satu sisi. Kamu Yuan bocah ini, bukan hanya bakatnya yang sangat menakutkan, kemampuannya juga sangat luar biasa. Awalnya, satu langkah salah, kota kekaisaran Elang Surgawi dan dia akan terseret ke dalam air. Tetapi dalam sekejap, situasinya terbalik oleh Ye Yuan. Sekarang, Ye Yuan memeriksanya. Gao Yuan hanya bisa menjadi orang bisu yang memakan obat pahit, menderita penghinaan dalam diam. Tetapi melihat Gao Yuan merosot, Zengqi benar-benar segar kembali di hatinya. Gao Yuan sangat marah, dia ingin merobek Ye Yuan dengan tangannya. Tapi apa yang kamu Yuan katakan benar, dia benar-benar tidak berani. Gao Yuan mengertakan gigi karena kebencian dan berkata, sebutkan harganya kalau begitu. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia benar-benar dipaksa sampai dia benar-benar kehilangan apa yang harus dilakukan oleh anak nakal yang masih basah di belakang telinganya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, buatlah sedikit lebih murah untukmu, satu harta mistik Tuan Surgawi untuk dua orang. Mata Gao Yuan melebar dan dia meraung, apa yang kamu katakan? Untuk berpikir bahwa Anda bisa mengatakannya. Menurutmu apakah harta karun mistik Lord adalah barang biasa? Semua orang di belakang Ye Yuan saling memandang tanpa berkata-kata, penuh keterkejutan. Kamu yang lebih tua ini benar-benar menuntut harga yang selangit. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, Anda, pembangkit tenaga listrik alam dewa setengah langkah, tidak bisakah Anda memiliki beberapa artikel harta mistik Tuan Dewa yang tidak berguna bagi Anda. Menggunakan mereka untuk menukar kesempatan beruntung bagi generasi muda kota kekaisaran yang paling damai, itu semua terlalu berharga. Atau apakah Anda egois sampai Anda tidak bersedia berkontribusi untuk kota kekaisaran yang paling damai? Petik 2. Gao Yuan marah sampai dia mengibaskan janggutnya dan melotot, tapi dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Bocah ini benar-benar berlidah tajam. Saya memiliki harta mistik Dewa Surgawi, tetapi mengapa saya harus memberikannya kepada Anda tanpa alasan? Nak, berani meminta barang orang tua ini, hati-hati itu membuatmu meledak dan membunuhmu. Gao Yuan berkata dengan kejam. Huhu, makan Tuan kecil ini sangat kuat. Tidak perlu kamu khawatir tentang itu. Cepatlah, jangan membuang waktu. Semua orang menunggu untuk turun. Ye Yuan berkata dengan dingin. Gao Yuan seperti meremas pasta gigi, mengambil tiga harta mistik Tuan Dewa, dan berkata dengan suara dingin, anak nakal, memakan barang orang tua ini, pada akhirnya kamu harus meludahkannya. Ye Yuan menerima harta mistik Tuan Dewa, langsung melemparkan pedang Ning Tianping, dan berkata dengan dingin, kamu belum memiliki harta mistik Tuan Dewa, kan? Pedang ini akan diberikan kepadamu. Eh, siapa di antara Anda yang masih belum memiliki harta mistik Tuan Dewa? Petik dua. Ning Tianping sebagai pelindung menara bela diri dan pengikut Ye Yuan secara alami datang juga. Dia menerima pedang panjang, sangat bersemangat di dalam hatinya. Meskipun keluarga Ning adalah keluarga utama kota kekaisaran Elang Surgawi, tidak mungkin memiliki harta mistik Tuan Dewa di tangan semua orang. Hanya Gao Yuan, orang tua abadi semacam ini, seseorang yang tidak tahu berapa banyak alam mistik, melakukan berapa banyak skema, dapat memiliki begitu banyak harta mistik Tuan Dewa padanya. Meskipun Ning Tianping sudah hampir menjadi Tuan Surgawi tingkat ketiga, dia benar-benar tidak memiliki harta mistik Tuan Dewa yang dimilikinya. Sekarang setelah dia memiliki harta mistik Tuan Surgawi, dia yakin bahwa mengalahkan pembangkit tenaga listrik Tuan Surgawi lapis ketiga seharusnya tidak sulit. Bahkan ketika bertemu dengan Raja Surgawi lapis keempat, dia memiliki kekuatan untuk berperang juga. Ning Tianping membungkuk dan berkata, Terima kasih banyak, kamu yang lebih tua. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Kamu mengikutiku, jadi aku harus memberimu beberapa keuntungan. Petik 2 Segera, Ye Yuan juga membagikan dua harta mistik Tuan Surgawi lainnya, mengganggu orang-orang yang mendapatkannya dengan buruk. Sisi kota kekaisaran Elang Surgawi sangat bersemangat. Karena menghitung sesuai dengan jumlah orang, pihak yang berlawanan harus setidaknya mengambil dua harta mistik Tuan Dewa untuk dapat membawa semua orang pergi. Cukup banyak orang datang dari kota kekaisaran yang paling damai kali ini. Menambahkan mereka, ada hampir 20 orang. Menghitung Gao Yuan, ada empat orang di atas Raja Surgawi berlapis tujuh. Jika masing-masing membawa dua atau tiga orang, masih ada sekitar 10 orang. Jika mereka ingin semuanya turun, mereka harus menggunakan harta mistik Tuan Dewa. Gao Yuan mengertakan gigi dan berkata, Mo Hui, Zhu Yuncai, masing-masing dari kalian mengambil harta mistik Dewa yang lain. Mo Hui dan Zhu Yuncai ini keduanya adalah pembangkit tenaga listrik surgawi berlapis delapan. Mendengar kata-kata Gao Yuan saat ini, hati mereka berlumuran darah. Anda membuat masalah, sekarang, Anda ingin kami menyeka bagian belakang Anda untuk Anda. Tetapi menghadapi Gao Yuan, mereka berani marah tetapi tidak berani berbicara. Mereka hanya bisa masing-masing mengambil harta mistik Tuan Surgawi. Setelah Ye Yuan mendapatkannya, dia segera membagikannya. Dengan ini, kekuatan sisi kota Kekaisaran Elang Surgawi meningkat pesat. Zheng Ki berkata, Ye Yuan, begitu banyak harta mistik Tuan Dewa, mengapa kamu tidak menyimpannya untuk dirimu sendiri? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Apakah kepala tetua merasa bahwa saya adalah seseorang yang tidak memiliki harta mistik Tuan Surgawi? Uh, Zheng Ki tidak bisa menahan tercengang saat mendengarnya. Ye Yuan saat ini seperti seorang noveo rice, memancarkan ora seorang taipan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini adalah lima harta mistik Tuan Surgawi, dia memberikannya tanpa berkedip begitu saja. Ketika Gao Yuan melihat pemandangan ini, dia bahkan menjadi lebih marah karena hampir memuntahkan seteguk darah lama. Anda tidak kekurangan harta mistik Tuan Surgawi, lalu untuk apa Anda menipu saya? Ye Yuan sepertinya telah melihat melalui pikirannya dan berkata sambil tersenyum, Saya hanya merasa bahwa orang yang sangat kuat seperti Patua Gao harus sedikit bersimpati dengan seniman bela diri tingkat bawah. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa menggunakan hal-hal ini. Jadi mengapa tidak mengeluarkannya dan biarkan semua orang meningkatkan kekuatan mereka? Dengan cara ini, kekuatan kolektif umat manusia kita juga akan meningkat secara signifikan, Bukan begitu. Meskipun saya tidak menemukan lelaki Tua Gao enak dipandang, dia dianggap telah berkontribusi pada umat manusia dengan ini. Jika ada yang mendapat kesempatan beruntung, Anda harus ingat bahwa dia baik kepada Anda. Petik 2 Uh Warg! Gao Yuan akhirnya marah menyerang jantungnya, memuntahkan seteguk darah lama. Ini benar-benar mengerikan. Ya ampun, kepala Tetua Gao, kamu harus santai saja. Anda adalah sosok kelas berat ras manusia kami, keberadaan yang mungkin melangkah ke alam Dewa Surgawi. Jika sesuatu terjadi, apa yang akan kami lakukan? Ye Yuan buru-buru berkata. Zheng Ki mendengar perhatian lucu Ye Yuan, tertawa sampai dia tidak bisa menutup mulutnya di satu sisi. Dalam beberapa puluh ribu tahun ini, dia benar-benar tidak tertawa bahagia seperti hari ini. Baiklah, sudah larut, jangan biarkan ras iblis mengambil inisiatif. Kita harus turun. Sementara, ketika saya menggunakan hukum spasial, tidak ada dari Anda yang menolak. Jika tidak, jika Anda tersesat di luar angkasa, jangan salahkan saya, kata Ye Yuan. Bab 1622 banding 1622. Saat itu, ketika Ye Yuan turun ke jurang maut ini, yang diandalkan adalah asal-muasal kayu semangat magnet. Saat ini, dia tidak lagi membutuhkannya. Dengan pemahamannya tentang hukum spasial, turun bukanlah sesuatu yang sulit. Namun meski begitu, sekelompok besar orang mereka masih turun selama sehari dan malam sebelum bersentuhan dengan dasar laut. Tidak baik, saya, wilayah saya sedang ditekan. Petik 2. Punyaku juga ditekan. Aku, saat ini aku hanya memiliki kekuatan dewa surgawi lapis pertama. Petik 2. Apakah kalian semua menyadarinya? Medan gaya di sini terlalu kuat. Tidak ada cara untuk terbang sama sekali. Petik 2. Setelah mendarat, teriakan ngeri semua orang menyebar. Jelas, situasi ini sangat berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Pembangkit tenaga listrik alam penguasa surgawi tidak bisa terbang, alam mereka ditekan. Situasi seperti ini membuat mereka sangat tidak nyaman. Selain itu, medan gaya di sini terlalu kuat, membuat mereka merasa bahkan bernapas pun agak sulit. Mereka tidak terbiasa dengan itu. Ekspresi Gao Yuan sangat jelek, karena wilayahnya juga ditekan. Saat ini, itu hanya orang-orang seperti penguasa surgawi berlapis keempat. Penindasan seperti itu membuatnya sedikit lebih khawatir tentang ekspedisi kali ini. Namun, ketika tatapannya beralih ke Ye Yuan, ekspresinya menjadi lebih gelap. Karena Ye Yuan sebenarnya tidak berbeda dari sebelumnya. Sepertinya tidak ada kekuatan penindasan sama sekali. Penemuan ini membuatnya sangat tidak senang. Sebaliknya, semua orang dari kota Kekaisaran Elang Surgawi telah lama siap mental karena pengingat Ye Yuan dan tidak membuat keributan besar seperti yang lain. Medan magnet asal Ye Yuan dilepaskan dengan tenang, mengurangi sebagian besar medan gaya di bawah. Sisa sedikit itu tidak terlalu mempengaruhinya. Baik, semuanya, jangan panik. Penindasan alam ini tidak hanya ditujukan pada kita saja. Kekuatan ras iblis juga akan memiliki alam mereka ditekan. Hanya saja kita tidak tahu bahaya apa yang ditimbulkan tempat ini. Jadi lebih baik semua orang lebih berhati-hati, dan berhati-hatilah agar tidak terpisah, kata Ling Sikun. Orang-orang ini juga pernah mengalami tontonan megah sebelumnya. Setelah mengalami kepanikan paling awal, mereka segera menerima kenyataan dan menjadi tenang. Selain kota Kekaisaran Sungai yang abadi, ada orang-orang dari total tiga kota Kekaisaran besar yang datang untuk mendukung mereka kali ini. Mereka masing-masing adalah kota Kekaisaran yang paling damai, kota Kekaisaran Dersun, dan kota Kekaisaran Elang Surgawi. Di antara tiga kekuatan besar ini, jelas merupakan kekuatan kota perdamaian terbesar yang terkuat, diikuti oleh kota Kekaisaran Elang Surgawi. Dan kota Kekaisaran Dersun hanya mengirim sesepuh Surgawi berlapis ke-8, dia sudah dianggap yang terlemah. Sementara sungai kota Kekaisaran abadi mengirim total 30 orang kali ini. Selain dari Ling Sikun dan ahli Dewa Surgawi berlapis ke-9 ini, masih ada dua pembangkit tenaga listrik Dewa Surgawi berlapis ke-8. Line-up ini sudah dianggap cukup mengesankan. Hanya saja sekarang, selain Gau Yuan, Dewa Surgawi setengah langka ini ditindas menjadi Dewa Surgawi lapis ke-4, pembangkit tenaga listrik Dewa Surgawi lapis ke-9 lainnya semuanya ditekan menjadi Tuan Surgawi surga lapis ke-3. Alam Dewa tingkat menengah semua ditindas menjadi Tuan Surgawi surga lapis ke-2. Alam Dewa-Dewa tahap awal semuanya ditekan hingga menjadi Dewa Surgawi lapis pertama. Hasil ini jelas tidak terduga sebelum mereka turun. Sekelompok orang maju dalam kelompok. Dikelilingi oleh bebatuan bergerigi dengan bentuk yang aneh, bahkan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh, cahaya sangat redup, semua orang menyalakan api Surgawi sebelum mereka hampir tidak bisa melihat jalan setapak. Kami belum menemukan jejak ras iblis bahkan sampai sekarang. Mungkinkah mereka tidak bisa menemukan jalan turun? Lingzikun tiba-tiba berkata, kata-katanya samar-samar memancarkan kegembiraan. Mata Gao Yuan berbinar ketika dia mendengar itu dan berkata, jika seperti ini, maka peluang kita mendapatkan kesempatan beruntung akan meningkat pesat. Kota Kekaisaran Dersun, Raja Surgawi berlapis ke delapan, Zhuoking, berkata, saya tidak percaya bahwa ras iblis juga memiliki pembangkit tenaga listrik yang memahami hukum tata ruang. Mereka yang bisa turun mungkin tidak banyak. Kami memiliki begitu banyak orang, memberantas mereka mudah dilakukan. Petik 2. Tapi Ye Yuan berkata, kalian terlalu banyak berpikir. Seratus tahun yang lalu, ras iblis telah menciptakan perahu terbang yang dapat melayang di atas jurang alami. Dengan kekuatan dengan pembangkit tenaga listrik Rajaan Dewa dan pergi bersama dengan kapal terbang itu, pembangkit tenaga ras iblis mungkin sudah lama turun sebelumnya. Petik 2. Kata-kata Ye Yuan mirip dengan seember air dingin yang memercik di kepala mereka, langsung membuat mereka merasa kedinginan. Haha, masih anak ini yang pintar. Apa gunanya menjadi pintar? Bukankah dia masih harus mati di sini? Petik 2. Manusia-manusia ini benar-benar sekelompok orang bodoh, untuk tetap berharap kita tidak datang. Hahaha. Pada saat ini, serangkaian suara tak terkendali tiba-tiba terdengar di sekitar, membuat wajah semua orang berubah secara drastis. Orang-orang yang mengatakan ini hanya bisa menjadi pembangkit tenaga ras iblis. Tidak ada yang mengira mereka tiba-tiba di kepung. Yang paling penting, mereka melihat ke segala arah dan tidak dapat menemukan jejak pembangkit tenaga ras iblis sama sekali. Hanya mendengar suara, tidak melihat orang. Anjing-anjing jahat, pergilah ke sini untuk ayahmu ini. Kemampuan macam apa itu untuk menyelinap secara sembunyi-sembunyi. Petik 2. Jika Anda memiliki kemampuan, lakukan pertarungan terbuka dan terbuka. Sekelompok kura-kura pengecut. Petik 2. Raungan para pembangkit tenaga manusia tampak agak ganas dalam penampilan tetapi pada dasarnya lemah. Mereka ingin mengusir para iblis ras pembangkit tenaga listrik, tapi bagaimana pembangkit tenaga ras iblis bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Yeyuan tiba-tiba berkata, Jangan berteriak lagi. Kita sudah jatuh ke dalam susunan besar yang diatur oleh ras iblis. Mereka tidak jauh dari kita sekarang, hanya saja kalian tidak bisa melihat. Petik 2. Saat semua orang mendengar, wajah mereka tidak dapat menahan perubahan. Pembangkit listrik ras iblis ini jelas telah lama menyergap, hanya menunggu mereka untuk masuk ke dalam perangkap. Sebuah suara yang menetes dengan sarkasma berkata dengan sinis, Heh, anak ini memiliki beberapa kemampuan, untuk benar-benar menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam formasi arai. Tapi tidak ada gunanya. Formasi awan iblis yang melahap jiwa ini adalah formasi puncak peringkat 4 surgawi. Bahkan jika dewa surgawi tingkat 9 terperangkap di dalam, itu pasti kematian juga. Terlebih lagi, alammu semua telah ditekan saat ini. Petik 2. Ekspresi Gao Yuan menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa dia belum melihat harta karun itu dan sudah terjebak dalam situasi putus asa. Formasi define peringkat 4 puncak, jika dia tidak memiliki wilayahnya yang ditekan, ingin melarikan diri secara alami tidak ada masalah. Tapi sekarang, dia hanya Raja Surgawi lapis keempat. Bagaimana cara kabur? Mungkinkah dia benar-benar akan mati lebih dulu sebelum mencapai kesuksesan dalam ekspedisi? Kalian semua menikmati kekuatan jiwa yang melahap formasi awan iblis dengan baik. Harta mistik siantian ini akan menjadi milik ras iblis kita. Petik 2. Selesai berbicara, awan kabut merah benar-benar muncul dari udara tipis, mengelilingi semua orang di dalam. Kabut merah memenuhi udara, sangat gelap sehingga kamu sama sekali tidak bisa melihat tanganmu di depan. Semua orang sudah kehilangan jejak rekannya. Bunuh, bunuh, bunuh. Membunuhmu, anjing iblis ini. Petik 2. Tiba-tiba, seseorang di antara manusia berteriak, memotong ke arah rekan di sampingnya dengan pedang. Puci. Orang itu tertangkap basah, kepalanya langsung dipotong terbang, dan sudah mati sampai dia lebih mematikan dari mati. Formasi awan iblis yang melahap jiwa ini mampu mempengaruhi jiwa surgawi seniman bela diri, membuat mereka menghasilkan ilusi, dan membunuh satu sama lain. Untuk sesaat, rekan yang mereka lihat semuanya menjadi pembangkit tenaga ras iblis, jauh lebih jahat. Orang-orang ini menyerang secara brutal, mempertaruhkan hidup untuk hidup satu sama lain, seperti mereka menjadi musuh bebuyutan. Secercah cahaya merah melintas di mata Yeyuan, sepertinya melihat melalui bentangan kabut merah ini. Segera setelah itu, sosoknya bergerak, menghilang dari pandangan orang-orang. Di antara batalion ras iblis, alis heavenstar berkerut sedikit, dan dia berkata kepada Dien, apakah kamu merasa bahwa anak itu sekarang sangat mirip dengan seseorang? Dengan harta mistik siantian yang muncul kali ini, Aulayama Blut dan kota kekaisaran Anggrek yang terkenal membentuk kesepakatan diam-diam, mengirimkan kelompok besar pembangkit tenaga listrik ke sana. Heavenstar dan Dien ada di antara mereka. Dien tidak akrab dengan Yeyuan, tapi kesan heavenstar adalah Yeyuan sangat dalam. Pada saat ini, heavenstar akhirnya menemukan petunjuk tentang sesuatu yang salah. Bab 1623 banding 1623 Dien berkata dengan agak bingung, maksudmu? Heavenstar berkata, astaga, saat itu, sos Nightpung itu menyamar sebagai iblis. Bukankah penampilannya sangat mirip dengan anak itu sekarang? Petik 2 Dien merenung saat mendengar itu. Dia tiba-tiba terbangun dan berkata, jika kamu tidak mengatakannya, saya benar-benar tidak dapat mengingatnya. Itu dia. Bukan karena Dien pelupa, tetapi Yeyuan dalam keadaan manusia dan Yeyuan dalam keadaan ras iblis, aura dan wataknya sangat berbeda. Ditambah dengan itu Yeyuan melakukan beberapa modifikasi dalam penampilan, itulah mengapa Dien tidak mengenalinya. Sekarang, diingatkan oleh heavenstar, Dien tiba-tiba menyadarinya. Dien berkata dengan suara yang jelas, tunggu, ayo kembali dulu. Petik 2 Dien adalah sosok penting dari kelompok iblis ini. Kata-katanya secara alami sangat efektif. Pemimpin lainnya, Kyaoan berkata, ada apa, Dien? Mungkinkah manusia-manusia itu masih memiliki kemungkinan untuk melarikan diri dari formasi awan iblis pemakan jiwa? Petik 2 Dien berkata, jika hanya orang-orang itu, secara alami tidak mungkin. Tapi ada variabel yang sangat besar di antara mereka. Petik 2 Kyaoan agak terkejut saat dia berkata, apa anak yang kalian bicarakan tadi? Namun, hanya berada di alam dewa asal, apakah dia sebenarnya sangat tangguh? Petik 2 Heavenstar berkata dengan senyuman dingin, dia bermain-main dengan seluruh Eminent Orchid Imperial City dan Blood Yama Hall di telapak tangannya, dan akhirnya, bahkan mendapatkan harta berharga dan mundur. Apa menurutmu dia hebat atau tidak? Petik 2 Meskipun mereka tidak tahu nilai Purple Extreme Hall, gunakan pantat seseorang untuk berpikir bahwa mereka juga akan tahu bahwa itu pasti harta yang berharga. Kyaoan terkejut dan berkata, anak nakal ini yang membuat kalian semua menderita kerugian yang tragis terakhir kali. Heavenstar berkata dengan senyum dingin, berandal itu, aku akan tetap mengenalinya bahkan jika dia berubah menjadi abu. Kali ini, saya akan memberitahu di apa yang disebut keputus asaan. Petik 2 Pergilah demi ayahmu. Dalam kabut merah, mata Gau Yuan merah padam. Dia sudah hampir tidak bisa bertahan lagi. Formasi arei ini terlalu kuat. Dengan kekuatan jiwa sucinya, dia sebenarnya tidak bisa menahannya. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk tetap terjaga, kesadarannya masih menjadi semakin kabur. Sial, orang tua ini telah menjelajah tanpa hambatan seumur hidup, bagaimana mungkin saya bisa terbalik di saluran pembuangan. Petik 2 Gau Yuan meraung, ingin bergegas keluar dari barisan besar. Tapi kesadarannya menjadi semakin kabur. Gemuruh. Tiba-tiba, suara keras terdengar. Gau Yuan segera merasakan jiwa sucinya meredah, memulihkan kejernihan. Ini, apa yang terjadi di sini? Apa yang saya lakukan sekarang? Petik 2 Ah, kakak magang junior, siapa yang membunuhmu? Aku, aku akan membalas dendam untukmu. Petik 2 Itu, Penatua Ye yang menyelamatkan kita. Tidak jauh, ada basis formasi yang hancur di samping Ye Yuan. Dan sekitarnya sudah memiliki beberapa basis formasi yang hancur. Sangat jelas, ini semua dilakukan oleh Ye Yuan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas anugerah penyelamatan hidup Penatua Ye. Semua berkat Penatua Ye. Jika tidak, kita akan benar-benar musnah. Petik 2 Penatua Ye memang tidak biasa. Orang tua ini mengagumimu. Petik 2 Semua orang datang untuk mengucapkan terima kasih kepada Ye Yuan satu demi satu. Jika bukan karena Ye Yuan, mereka mungkin sudah benar-benar jatuh ke tangan musuh sekarang. Hanya saja mereka sangat terkejut di dalam hati mereka, mengapa Ye Yuan tidak terkontrol sedikitpun di dalam susunan besar ini. Arai besar ini secara langsung berpengaruh pada jiwa surgawi, tetapi jiwa surgawi Ye Yuan memiliki jiwa penekan mutiara yang menjaga, bagaimana mungkin susunan besar itu merusaknya sedikitpun. Dan murid surgawi Sun Moon Ye Yuan memiliki efek meledakan kepalsuan, membuatnya menemukan basis formasi ini dengan sangat cepat. Selama basis formasi dihancurkan, arai besar secara alami akan rusak. Zheng Ki masih memiliki rasa takut di hatinya sampai sekarang. Dia menemukan sekarang bahwa membawa Ye Yuan benar-benar keputusan yang sangat bijaksana. Tanpa Ye Yuan, sekelompok besar orang akan jatuh di sini. Huh, tidak menyelamatkan kita, dia juga harus mati di sini. Gao Yuan berkata dengan mendengus dingin. Ketika Zheng Ki mendengar itu, dia berkata dengan marah, kamu, Fogitua ini, benar-benar tidak tahu malu, untuk benar-benar bisa mengucapkan kata-kata semacam ini. Petik 2 Gao Yuan berkata dengan nada menghina, Apakah saya salah? Hanya berdasarkan sedikit kekuatannya, bisakah dia menghadapi begitu banyak iblis? Jangan bilang dia tidak ingin mendapatkan harta karun itu. Petik 2 Benar saja, dengan dia berkata begitu, emosi bersyukur di wajah semua orang segera berkurang drastis. Sifat manusia itu egois. Meskipun Ye Yuan menyelamatkan mereka adalah fakta, ketika mereka menyadari bahwa Ye Yuan mungkin mengambil kesempatan keberuntungan mereka, mereka menjadi waspada. Gao Yuan sangat senang dengan dirinya sendiri saat melihat perubahan di wajah semua orang. Tadi hanya kemunduran besar karena kecerobohan. Selama dia lebih berhati-hati, dia tidak takut sama sekali pada iblis-iblis itu. Suruh dia berterima kasih pada Ye Yuan, tidak mungkin. Benar-benar tidak tahu malu, Zheng Ki berkata dengan marah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Kepala Tetua, kamu tidak perlu marah. Seorang pria terbuka dan tenang, penjahat adalah kalkulatif dan khawatir tentang keuntungan dan kerugian pribadi. Biarkan dia. Petik 2. Ye Yuan mengerti bahwa Gao Yuan orang seperti ini adalah orang yang berhati jahat. Hatinya sendiri gelap, melihat orang lain juga gelap secara alami. Tidak peduli seberapa baik Anda padanya, dia juga akan menemukan alasan untuk mengungkapkan kesalahan Anda. Terhadap orang seperti ini, sebaiknya menjauhlah. Tentu saja, jika ada kesempatan, Ye Yuan tidak keberatan menjebaknya dan membalas dendam untuk Tuan Zheng Ki. Suosh, suosh, suosh. Tiba-tiba, sekelompok besar bayangan gelap menyerbu, dan kebetulan menghalangi pesta ini. Mereka justru adalah pembangkit tenaga ras iblis yang pergi dan kembali. Dian berkata dengan suara dingin, anak ini memang memiliki beberapa cara, bahkan formasi awan iblis pemakan jiwa tidak dapat menjebaknya. Untungnya, kami kembali tepat waktu, jika tidak, masalah di masa depan benar-benar tidak akan ada habisnya. Petik 2. Ekspresi dari pusat kekuatan manusia berubah secara drastis. Mereka baru saja keluar dari deretan besar. Saat ini, kondisi mereka tidak baik, tidak menyangka bahwa pembangkit tenaga ras iblis benar-benar pergi dan kembali. Terlebih lagi, kali ini, ini adalah pertama kalinya mereka melihat barisan iblis ras pembangkit tenaga listrik, yang membuat mereka ketakutan besar. Sisi ras iblis bisa dikatakan memiliki pembangkit tenaga listrik yang berlimpah seperti awan. Hanya dalam hal jumlah, itu lebih banyak dari sisi mereka. Selain itu, kekuatan tempur tingkat tinggi ras iblis juga jauh lebih banyak dibandingkan dengan ras manusia. Hanya pembangkit tenaga surga Vian Lord lapis ketiga, mereka memiliki lebih dari selusin orang. Lineup ini membuat pembangkit tenaga manusia merasa putus asa. Heaven Star memandang Ye Yuan dan berkata dengan senyum sinis, Nak, tidak mengharapkannya, kan? Bahwa kita masih punya hari di mana kita bertemu lagi. Petik 2. Sebenarnya, Ye Yuan sudah lama melihat Heaven Star melalui Sun Moon Heavenly Pupil. Pertemuan kali ini tidak terlalu mengejutkan. Sedikit senyuman melingkar di sudut mulut Ye Yuan dan dia berkata, Melihat penampilanmu, kebencianmu sangat banyak. Heaven Star dipicu oleh senyum Ye Yuan dan meledak, Bagaimana menurutmu? Harta karun yang berharga di atasmu, orang tua ini pasti akan mengambilnya kembali hari ini. Selain itu, kuali kuning mendalam orang tua ini dan nyawa Anda, orang tua ini juga akan menerimanya. Petik 2. Dien juga berkata dengan dingin, Di dunia ini, belum ada orang yang berani memainkan trik di Blut Yama Hall kita. So Snide Brat, kamu sangat berani. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, Jika Anda memiliki kemampuan, silakan datang dan ambil. Heaven Star mencibir dan berkata, Bunuh untukku. Jangan tinggalkan siapapun. Petik 2. Kelompok pembangkit tenaga listrik baru saja akan bergerak ketika Gao Yuan tiba-tiba meraung, Tunggu. Mata Heaven Star sedikit menyipit dan dia berkata, Cepat keluarkan apa yang kamu miliki. Ekspresi Gao Yuan tidak bisa menahan diri untuk berubah menjadi kaku, dan dia menahan amarahnya dan berkata dengan suara serius, Kalian memiliki dendam dengan anak nakal ini, dan orang tua ini juga memiliki dendam dengan ini. Semua orang datang ke Vien Kaling Rich untuk harta karun yang lahir. Saat ini, jalan ke depan masih belum pasti. Setiap orang harus bekerja sama. Kami akan menyerahkan bocah ini kepada kalian, lalu mencari harta karun bersama. Adapun siapa yang mendapatkan harta itu, masing-masing mengandalkan sarana mereka sendiri. Apa yang kalian pikirkan? Petik 2. Ekspresi Zheng Pi berubah drastis ketika dia mendengar itu dan berkata dengan marah, Gao Yuan. Anda benar-benar ingin bermain Jekal to the Tiger dan menjual teman Anda untuk keuntungan pribadi. Petik 2. Bab 1624 banding 1624. Heavenstar dan Dian saling pandang, mata mereka menunjukkan sedikit kelicikan. Pusat tenaga manusia ini memang setumpuk pasir lepas. Heavenstar berkata, Huhu, saran ini tidak buruk. Tapi, untuk mengekspresikan ketulusan Anda, Anda semua harus mengalahkan ini terlebih dahulu. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Mereka juga telah melihat banyak hal. Ye Yuan memiliki permusuhan yang signifikan dengan pembangkit tenaga ras iblis ini. Jika serah terima dapat mengacaukan segalanya dan tetap berhubungan baik, semua orang pergi untuk harta bersama, itu akan menjadi yang terbaik. Zengki segera memblokir di depan Ye Yuan. Mencabut pedang panjang, dia berkata dengan suara dingin, Siapapun yang berani menyentuh Ye Yuan, melangkahlah dari mayat orang tua ini. Gao Yuan, biarpun lelaki tua ini mati bersama, aku juga akan menyeretmu ke dalam air. Petik 2. Gao Yuan tertawa dingin dan berkata, Kalau begitu kau dikuburkan bersama dia. Semua orang juga melihatnya, iblis sangat banyak jumlahnya dan tidak bisa diatasi dengan kekerasan. Semuanya, kalahkan Ye Yuan dulu. Petik 2. Zengki melihat ke arah Ling Zikun dan berkata dengan suara dingin, Ling Zikun, apa artinya ini? Kami dengan senang hati datang untuk membantu Anda, tetapi Anda akan melakukan keramahan tuan rumah seperti ini. Petik 2. Ling Zikun menghela nafas dan berkata, Saudara Zengki, anak ini sudah menjadi sasaran kecaman publik, mengapa kamu harus dikuburkan bersama dengannya? Selama kita menyerahkannya, semua orang bisa rukun dengan damai. Petik 2. Kesan Ling Zikun terhadap Ye Yuan tidak terlalu bagus. Dipicu oleh Gao Yuan saat ini, ditambah dipaksa oleh keadaan, dia mengubah sisi juga sesuatu yang masuk akal. Namun, yang membuat Ye Yuan agak terkejut adalah saat ini, muridnya, Gu Han, tiba-tiba berkata, Guru, tanpa Ye Yuan, kita bahkan tidak bisa turun ke jurang alami. Baru saja, dia menyelamatkan nyawa semua orang juga. Sebagai tuan rumah, jika kita menunjukkan rasa tidak berterima kasih atas kebaikan seperti ini, kecuali semua orang di sini hari ini mati, jika tidak, siapa yang masih berani bekerja sama dengan kota kekaisaran abadi sungai kita di masa depan? Petik 2. Ekspresi Ling Zikun berubah dan tentu saja, mulai agak ragu-ragu. Gao Yuan mendengus dingin dan berkata, Junior, ini bukan giliranmu untuk berbicara di sini. Ling Zikun, turun ke sini, semua orang hanya menggunakan satu sama lain. Anak yang menjatuhkan kita ini hanya ingin mengandalkan kekuatan kita. Tidak ada rasa tidak tahu berterima kasih atau pengkhianatan. Petik 2. Ling Zikun terjebak di tengah, wajahnya terlihat sulit. Pembangkit listrik ras iblis di seberang segera tercengang dengan keheranan, semua saling bertukar pandangan. Situasi seperti ini adalah apa yang sama sekali tidak mereka duga. Formasi awan iblis pemakan jiwa tidak membuat orang-orang ini saling membantai. Mereka tidak menyangka bahwa mereka bersekongkol satu sama lain dan mulai bertarung di sarang sekarang. Ye Yuan yang telah diam selama ini tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Jika aku jadi kalian semua, aku akan mengkhawatirkan diriku sendiri dulu. Gao Yuan mencibir dan berkata, Pang, kamu mencoba menakut-nakuti orang tua ini. Metode semacam ini, orang tua ini telah berhenti bermain lebih dari seratus ribu tahun yang lalu. Petik 2. Ye Yuan mengangkat bahunya dan tidak berniat menjelaskan. Tapi di saat berikutnya, serangkaian suara terburu-buru tiba-tiba datang. Wajah semua orang berubah. Berpaling untuk melihat, kulit kepala mereka tanpa sadar kesemutan. Ada hamparan kegelapan yang luas di sekelilingnya, tanpa ujung yang terlihat. Mereka sudah dikelilingi oleh sekelompok besar tikus. Tikus-tikus ini sangat besar. Selain itu, jumlahnya sangat tinggi. Aura tikus ini tidak terlalu kuat, hanya memiliki aura peringkat tiga binatang dewa. Namun jumlah yang begitu besar membuat mereka putus asa. Membuang tikus besar. Ini adalah The Boning Great Rats. Kami, kami terjebak dalam gelombang tikus. Gao Yuan berteriak dengan tajam. Suaranya terlalu tinggi, sehingga terdengar mencicit. Jelas, dia juga telah jatuh ke dalam ketakutan yang sangat besar di dalam hatinya. The Boning Great Rats adalah hewan buas yang sangat ganas. Tempat-tempat yang mereka lewati, tidak tinggal sehelai rumput pun. Saat bertemu makhluk hidup, mereka pasti akan mengunyah sampai tidak ada sisa tulang yang tersisa, maka nama. Mata The Boning Great Rats itu memancarkan sinar cahaya merah di kegelapan yang suram, memberi orang perasaan yang sangat jahat. Semua orang merasakan merinding di sekujur tubuh, sepertinya mencium aroma kematian. Sudah berakhir, sudah berakhir. Aku, aku tidak ingin mati di sini. Petik 2. Apa yang harus dilakukan? Ku dengar menghadapi The Boning Great Rats, sama sekali tidak ada alasan untuk bertahan hidup. Petik 2. Mengapa? Mengapa di bawah medan kekuatan yang begitu kuat, masih ada The Boning Great Rats, eksistensi yang kuat seperti ini, eksis. Petik 2. Sisi manusia panik dan sudah kacau balau. Satu jeritan horor demi satu terungkap keputus asaan di hati mereka. Ye Yuan berkata dengan dingin, kalian menikmatinya dengan baik. Tuan kecil ini tidak akan menemani kalian bermain lebih lama lagi. Petik 2. Selesai berbicara, terjadi undulasi tata ruang. Ye Yuan membawa Zheng Qi dan yang lainnya dan langsung terbang ke udara. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, bola mata mereka hampir keluar. Heaven Star dan Dian memandang Ye Yuan dengan keterkejutan yang tak tertandingi dan berseru, hukum tata ruang. Dia benar-benar memahami hukum spasial. Bakat anak nakal ini benar-benar terlalu menakutkan. Petik 2. Heaven Star tahu bahwa Ye Yuan menarik paralel dari kesimpulan, dan memahami sedikit hukum spasial yang dangkal. Tapi sekarang, agar Ye Yuan bisa terbang di udara di bawah medan kekuatan yang kuat seperti ini, itu menunjukkan bahwa pemahaman hukum spasialnya sudah sangat luar biasa. Bagaimana mungkin penemuan ini tidak membuatnya gelisah? Orang harus tahu, Ye Yuan adalah pria yang bisa memicu Great Dao Heavenly Melody. Tidak hanya Alchemy Dao anak ini menantang surga, tapi sekarang, dia juga melangkah ke jalan yang sangat menakutkan di Marsial Dao. Ini bukanlah kabar baik bagi mereka. Gao Yuan menampakkan ekspresi galak dan berkata dengan suara serius, mau pergi. Bagaimana bisa semudah itu? Petik 2. Gao Yuan melepaskan auranya dan hendak menyerang Ye Yuan dan rekannya. Di udara. Tapi auranya membuat The Boning Great Rats itu benar-benar meledak. Swosh, swosh, swosh. Gelombang tikus besar menelan orang-orang dengan hirup ikuk. Gao Yuan belum punya waktu untuk melancarkan serangan dan sudah benar-benar dilanda gelombang tikus yang hirup ikuk. Di masa jayanya, dia secara alami datang dan pergi dengan bebas dalam gelombang tikus ini. Tapi sekarang, wilayahnya sangat ditekan, kekuatannya sangat berkurang. Menghadapi tikus besar The Bon yang kuat ini, dia juga merasa agak dikenai pajak. Cakar dari The Boning Great Rats sangat tajam. Selain itu, kulit dan bulu mereka sangat keras. Bahkan jika seseorang keluar sendiri, menantang pembangkit tenaga listrik alam dewa asal dengan sendirinya bukanlah masalah sama sekali, apalagi jumlah yang menakutkan. Serang dalam sekali jalan, jika kita terjebak di sini, hanya ada kematian. Gao Yuan meraung liar. Gao Yuan saat ini bersilangan dengan energi pedang, menahannya dan bergegas masuk dengan semburan kekuatan. Kekuatannya sangat kuat, yang lain segera mengikuti di belakangnya tanpa persetujuan sebelumnya, menerobos ke dalam. Pembangkit listrik ras iblis juga tidak peduli untuk melawan manusia saat ini, semua tidak menyisakan upaya untuk bertarung dengan tikus besar The Boning. Tetapi segera, mereka menemukan sesuatu yang salah. The Boning Great Rats ini sama sekali bukan The Boning Great Rats. Tubuh The Boning Great Rats ini membawa medan gaya yang aneh. Lebih jauh lagi, mereka bahkan bisa merespon dan bekerja sama satu sama lain dalam jarak yang sangat jauh, membuat langkah kaki seniman bela diri itu menjadi berat. Ini semua adalah varian The Boning Great Rats. Sudah berakhir, dengan ini, semuanya sudah berakhir. Seseorang berseru. Puci. Cakar yang tajam langsung merobek tenggorokan seniman bela diri itu. Kemudian, sekelompok besar tikus besar bergegas. Dia tidak lagi bersuara. Di bawah bermandikan darah, tetapi Ye Yuan dan yang lainnya terbang di udara dengan sangat santai. Semakin Zengki melihat ke bawah, semakin terpukul dengan ngeri dia. Gelombang tikus ini terlihat tidak ada akhirnya. Selama ini mereka terbang, mereka sebenarnya belum melihat tepinya. Bab 1625 kekuatan tempur yang mengagumkan dunia. Guyuran. Begitu mereka mendarat, Guhan langsung berlutut dan bersujud ke arah Ye Yuan. Elder Ye, saya mohon, selamatkan guru. Kata Guhan dengan mata merah. Saat mereka keluar lebih awal, Ye Yuan juga membawa serta Guhan dengan nyaman. Bisa mengucapkan kata-kata itu pada saat itu menunjukkan bahwa sifat anak ini tidak buruk. Hanya saja dia terlalu sombong dan keras kepala di masa lalu, itulah mengapa dia akan memperdebatkan poin kematian. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, kota kekaisaran abadi sungai Anda terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan wilayah ras iblis dan harus menjadi yang paling bermusuhan. Tapi ketika Lingzi Kun bertemu dengan ras iblis, dia sebenarnya masih ingin berpura-pura sopan dan patuh. Orang seperti ini, mengapa saya harus menyelamatkannya? Petik 2. Bukan karena Ye Yuan memiliki hati yang membatu, tapi dia benar-benar sudah muak dengan ketidakberdayaan orang-orang ini. Guhan mengertakan gigi dan berkata, guru telah menunjukkan kebaikan yang besar kepada saya. Aku tidak bisa melihatnya mati di sini tanpa perasaan. Elder Ye, jika Elder Ye tidak menyelamatkannya, saya akan segera kembali. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, kamu kembali dulu. Aku hanya menyelamatkanmu dengan nyaman. Jika Anda sendiri yang mencari kematian, apakah saya masih dapat menghentikan Anda? Petik 2. Darah Guhan melonjak, tiba-tiba berdiri, dan bergegas ke sisi itu. Tapi dia tidak berjalan beberapa langkah ketika mata merah tua yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke arahnya. Swash, swash, swash. Sekelompok besar The Boning Grid Rats bergegas ke arahnya. Guhan sepertinya telah disiram oleh Baskom berisi air dingin, seluruh tubuhnya terasa sangat dingin. Pada saat yang sama, medan gaya yang kuat langsung menyelimuti dirinya, membuatnya tidak bisa menggerakkan otot. Alam dewa asal terlalu lemah di sini. Celepuk. Guhan mundur beberapa langkah dengan ketakutan tapi tersandung batu. Te tolong. Sesosok melintas, ujung tajam muncul. Pu, pu, pu. Dengan satu gerakan pedang, varian The Boning Grid Rats itu langsung dipotong menjadi dua. Ye Yuan berdiri dengan pedang, punggungnya menoleh ke Guhan saat dia berkata dengan dingin, masih ingin kembali. Kepala Guhan menggeleng seperti drum yang berderak, ketakutan hingga dia terus gemetar. Hanya pada saat ini dia benar-benar menyadari betapa besar jarak antara dia dan Ye Yuan. Ketika dia bertemu dengan binatang buas ini, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menyerang. Tapi Ye Yuan membunuh mereka semudah mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Dia kembali tidak berbeda dengan mendekati kematian. Swash, swash, swash. Semakin banyak varian The Boning Grid Rats ditarik ke sisi ini, bergegas ke sisi ini. Pedang Ye Yuan bergerak lincah, seperti pemanen, dengan sengaja menuai nyawa The Boning Grid Rats ini. Tidak ada musuh yang bisa bertahan dalam satu pertukaran sama sekali. Tenang, beberapa orang tua itu masing-masing lebih cerdik dari yang terakhir, masing-masing dengan fondasi yang lebih dalam dari yang lain. Meskipun The Boning Grid Rats ini sangat kuat, keinginan untuk membunuh mereka mungkin masih sedikit kurang, kata Ye Yuan acuh tak acuh sambil mengacungkan pedangnya. Bukan hanya Gu Han, itu juga pertama kalinya orang-orang Zeng Ki dan Heavenly Eagle melihat Ye Yuan bergerak. Mereka juga sangat terkejut di dalam hati mereka. Ye Yuan menghindari serangan Gu Han dengan hukum spasial dan tidak benar-benar bergerak. Tapi sekarang, mereka akhirnya tahu betapa kuatnya Ye Yuan. Jika Ye Yuan bergerak saat itu, Gu Han mungkin bahkan tidak bisa menerima satu gerakan pun dan akan langsung terbunuh. Ternyata Penatua Ye tidak berkuasa dalam hukum tata ruang. Aspeknya yang benar-benar hebat adalah tentang perpaduan hukum. Petik 2 Untuk dapat memadukan hukum pedang Dao dan hukum spasial sejauh ini, Penatua Ye benar-benar seorang jenius di antara para jenius. Ini bahkan lebih sulit daripada hanya memahami hukum spasial. Petik 2 Sangat jelas, Penatua Ye masih memiliki lebih banyak lagi di karung. Benar-benar tidak tahu seberapa kuat kekuatannya jika dia pergi keluar. Petik 2 Awalnya, ketika semua orang melihat Ye Yuan bergerak, mereka masih berniat untuk membantu. Tapi melihat sekarang, mereka tidak perlu mengambil tindakan sama sekali. Tikus besar The Bone itu tidak bisa mendekatinya sama sekali. Varian The Boning Great Rats ini adalah keberadaan yang bahkan sangat ditakuti oleh pembangkit tenaga listrik Rilem Lord Rilem. Ye Yuan sebenarnya seperti di halaman belakang rumahnya sendiri. Dalam sekejap, Ye Yuan membunuh ratusan The Boning Great Rats, tapi dia masih tenang dan tenang, tidak dapat melihat sedikitpun aura yang tidak teratur. Tiba-tiba, tikus besar The Boning yang sangat besar berlari keluar dari kawanan tikus besar, berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir dan langsung menyerang Ye Yuan. Ye Yuan, hati-hati, ini adalah binatang buas peringkat 4. Zheng Ki berteriak. Selesai berbicara, dia akan bergerak untuk pergi membantu Ye Yuan. Ye Yuan tiba-tiba berbicara, tidak ada dari kalian yang bergerak. Yang saya tunggu adalah itu. Petik 2 Semua orang bertukar pandang, mata penuh ketidakpercayaan. Menghadapi peringkat 4 The Boning Great Rats, Ye Yuan tidak mundur, tetapi malah maju, mengangkat pedangnya dan bergegas ke arahnya. Pada saat ini, aura Ye Yuan meroket, energi pedang tipis dan halus, bola balik di luar angkasa. Hukum pedang Dao Ye Yuan telah lama menembus ke surga berlapis keempat dalam warisan spasial. Hukum Dao pedang surga lapis keempat menyatu dengan hukum tata ruang surga lapis kedua, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatannya sekarang telah mencapai waktu untuk mengujinya. Bang, bang, bang. Energi pedang Ye Yuan berpotongan dengan cakar tajam The Boning Great Rats di udara. Energi spiritual berfluktuasi, meledakan The Boning Great Rats yang terbang keluar. Ketika orang-orang Heavenly Eagle melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka benar-benar tercengang. Saya, apa yang saya lihat, seorang seniman bela diri Origin Deity Rilem benar-benar bertarung imbang dengan peringkat 4 binatang buas. Petik 2 Tidak? Tunggu, mataku pasti kabur. Peringkat 4 versus peringkat 3 tidak terkalahkan, bagaimana mungkin seseorang bisa mematahkan kutukan ini? Petik 2 Sebenarnya ada orang aneh di dunia ini. Sangat mengerikan. Penatuaya sama sekali bukan manusia. Petik 2 Penatuaya benar-benar diam ketika tidak bergerak. Saat dia bergerak, itu menghancurkan bumi dan menghancurkan surga. Binatang buas peringkat 4 juga mengembangkan dunia kecil di dalam tubuh mereka dan juga mampu menggunakan kekuatan dunia. Dan Ye Yuan benar-benar bertarung imbang dengannya. Kekuatan tempur semacam ini benar-benar tak terbayangkan, mengejutkan semua orang. Ketika Ye Yuan berada di Grotto Profound God Realm, dia juga pernah melompat ke alam dan mengalahkan pembangkit tenaga listrik Heaven Glimpse God Realm sebelumnya. Tetapi signifikansi itu sangat luar biasa dibandingkan dengan sekarang. Bagi sebagian besar orang, pertempuran semacam ini melintasi alam utama adalah mustahil. Tapi ada sebagian kecil jenius yang masih bisa mengandalkan pemahaman hukum yang kuat untuk melompat ke alam dan mengalahkan lawan mereka. Ketika Ye Yuan berada di dunia kecil, pengalaman dan pengetahuan seniman bela diri itu secara alami tidak dapat dibandingkan dengan seniman bela diri dunia surga. Tetapi bahkan di dunia surga, seniman bela diri alam dewa asal yang tidak mampu mengalahkan alam dewa surgawi juga merupakan hukum besi. Tidak pernah ada orang yang bisa melanggar hukum besi ini. Dari peringkat 3 ke peringkat 4, itu adalah metamorfosis kualitatif. Begitu seniman bela diri memiliki kekuatan dunia, itu benar-benar memiliki kualifikasi untuk menguasai suatu wilayah karena dia bisa secara instan membunuh semua keberadaan di bawah wilayahnya. Oleh karena itu, intensitas keheranan di hati orang-orang Heavenly Eagle bisa dibayangkan. Ye Yuan memegang pedang Junyi, seluruh tubuhnya tampaknya berubah menjadi dewa perang. Setiap pedang datang dan pergi seperti bayangan, melayang dari satu tempat ke tempat lain. Seni pedang berkabut saat ini benar-benar dilakukan oleh Ye Yuan hingga puncaknya. Bahkan peringkat 4 binatang buas hanya bisa memakan debu di bawah pedang Ye Yuan juga. Mata Zhengqi menjadi piring besar, mulutnya terbuka untuk waktu yang lama dan tidak bisa menutup. Sekarang, bahkan dia agak meragukan bagaimana di dunia Heavenly Eagle Imperial City menemukan orang aneh seperti itu. Saya pikir saya sudah memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan Ye Yuan. Tetapi baru sekarang saya tahu bahwa pemahaman saya tentang dia hanyalah puncak gunung es. Anak ini, memberi kita kejutan apapun setelah ini tidak akan mengejutkan. Zhengqi berkata sambil tersenyum pahit. Bab 1626 banding 1626. Satu orang dan satu binatang, mereka bertempur dengan sengit di padang gurun. Menghadapi kekuatan dunia tikus besar yang menebang, Ye Yuan tidak jatuh dalam kerugian sedikitpun. Energi pedangnya yang tebal dan dalam sebenarnya samar-samar memiliki tanda-tanda menerobos ruang. Kejutan semua orang tidak bisa lebih besar lagi, tetapi Ye Yuan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dia keluar kali ini, perburuan harta karun baru saja di jalan. Tujuan sebenarnya masih mencari titik balik terobosan. Penampilan tikus-tikus besar yang menebang ini dengan baik memberinya kesempatan untuk mengasah dirinya sendiri. Memiliki pertempuran hidup dan mati dengan binatang buas yang kuat ini mungkin dapat memicu inspirasinya, dan memahami metode kultivasi tingkat keempat. Tapi sekarang, dia melempar batu untuk mencari jalan setapak, tapi pada akhirnya batu itu jatuh ke laut. Melepaskan seni pedang berkabut dengan kanon Chaos Heaven memang mampu membuatnya cocok dengan peringkat 4 pembangkit tenaga listrik. Tetapi dia masih tidak dapat menemukan di mana masalahnya. Ye Yuan saat ini sepertinya telah kehilangan posisinya di lautan luas. Terlihat kuat, tapi sebenarnya, masa depannya suram. Jika dia tidak dapat menemukan arah ke depan, maka lawan terkuat yang bisa dia hadapi di masa depan juga hanyalah Raja Surgawi lapis pertama. Seni pedang berkabut, celah-celah tepi yang kental. Ye Yuan berseru ringan, hukum gabungan yang kuat mirip dengan ujung pemecah es, langsung mencungkil kekuatan dunia dari peringkat 4 yang menebang tikus besar, menjepitnya dengan kuat ke tanah. Perpecahan ruang yang memadat ini adalah serangan terkuat gabungan dari pedang dao dan hukum spasial Ye Yuan, dan juga kartu truf terkuat milik Mu Yuan. Dia menggabungkan hukum spasial ke dalam seni pedangnya. Dalam energi pedang tercemar dengan kekuatan celah spasial yang kuat. Itu bisa dikatakan sebagai tampilan penuh dari kemampuannya. Ditambah dengan augmentasi serangan pedang Junyi, harta mistik Tuan Surgawi ini, itulah mengapa kamu Yuan bisa menembus pertahanan dari peringkat 4 binatang buas. Tikus besar peringkat 4 yang terbaring di tanah, mengejang tanpa henti. Jelas bahwa ia tidak dapat bertahan hidup. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, bola mata mereka hampir keluar. Ujung tajam pedang itu benar-benar membuat mereka merasakan jantung mereka berdebar-debar. Terutama seniman bela diri Tuan Surgawi lapis pertama, tatapan mereka ketika melihat Ye Yuan saat ini benar-benar menjadi agak menakutkan. Seorang seniman bela diri alam dewa asal benar-benar membunuh binatang buas peringkat 4. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Orang harus tahu, ketika mereka menghadapi binatang buas peringkat 4, mereka juga tidak berani mengatakan bahwa mereka pasti bisa menang. Ini juga untuk mengatakan bahwa Ye Yuan juga memiliki kemampuan untuk membunuh mereka. Ye Yuan menyingkirkan pedangnya dan berdiri di sana, tubuh kurus itu menjadi sangat tinggi dan besar di mata semua orang. Kamu yang lebih tua begitu, begitu kuat. Dewa asal yang membunuh Tuan Dewa, itu benar-benar tidak pernah terdengar. Ternyata alam dewa asal sebenarnya bisa menjadi kuat sejauh itu. Hukum spasial memang hukum tertinggi, untuk benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Jika saya bisa memahami sedikit pengetahuan yang dangkal, itu akan bagus. Petik 2 Diakon dan pelindung itu semua kagum dengan keheranan, sangat tercengam oleh Ye Yuan. Tatapan Zhengqi berkedip-kedip dan dia perlahan berkata, agar kamu Yuan bisa membunuh binatang buas peringkat 4, yang diandalkan bukan hanya hukum spasial. Metode kultivasinya sangat luar biasa. Itulah mengapa itu bisa mendukung teknik bela diri semacam itu. Saya merasa bahwa aspek hebat Ye Yuan masih merupakan metode kultivasi yang dia kembangkan. Petik 2 Ketika semua orang mendengar itu, mereka tidak bisa menahan keterkejutan. Warisan metode kultivasi macam apa yang bisa membuat alam dewa asal mengalahkan binatang buas peringkat 4? Metode kultivasi ini agak terlalu sesat, bukan? Mata Zhengqi seperti obor. Melihat sedikit kekecewaan di wajah Ye Yuan, dia tidak bisa menahan keterkejutan di dalam hatinya. Kekuatan tempurnya luar biasa, mungkinkah anak ini masih belum puas? Kekecewaan semacam ini tidak sengaja ditampilkan. Ye Yuan jelas ingin menyembunyikan kekesalan seperti ini tetapi dirasakan oleh Zhengqi. Apa yang dikejar bocah ini? Guhan telah lama lupa tentang masalah menyelamatkan tuannya ke alam surga ke-9. Dia terkejut oleh kekuatan Ye Yuan sampai dia menjadi memar. Kembalinya Ye Yuan tidak bisa menghindari kerumunan orang. Dia hanya tersenyum, tampak agak dipaksa. Bang, bang, bang. Tiba-tiba, serangkaian ledakan datang dari tengah-tengah gerombolan binatang itu, meledakan tikus-tikus besar itu ke seluruh langit. Swosh, swosh, swosh. Serangkaian sosok tiba-tiba keluar dari pengepungan binatang buas. Orang yang memimpin tepatnya adalah Gao Yuan. Saat ini, dia bermandikan darah, jelas menderita luka parah. Tikus-tikus besar yang memotong tulang ini tidak ada artinya bagi kamu Yuan, tetapi mereka sangat fatal bagi orang lain. Selain itu, varian tikus besar ini bahkan memiliki medan gaya yang aneh, membuat orang lengah. Menguasai. Ketika Guhan melihat Lingzikun bergegas keluar dari pengepungan yang berat, dia tidak bisa menahan kegembiraan, dan buru-buru berlari untuk mendukungnya. Ketika Gao Yuan melihat Ye Yuan, matanya langsung memerah karena marah, wajahnya berkerut, ingin melahapnya dengan utuh. Namun, dia hanya meraung keras, cepat pergi. Ada raja tikus peringkat empat tingkat menengah mengejar di belakang. Petik 2 Ekspresi Zhengqi berubah ketika dia mendengar itu dan dia berkata dengan suara serius, semuanya, cepat pergi. Sekelompok besar orang lepas landas dengan liar, bahkan melepaskan kekuatan mereka untuk menyusu di susu. Tiba-tiba, mereka menemukan bahwa tidak ada lagi suara di belakang mereka, itulah mengapa mereka berhenti. Serangkaian pertempuran hebat, ditambah lagi saat berlari cepat, kelompok itu sudah sangat lelah. Awalnya, 2 balapan, tim mereka memiliki kontingen perkasa yang terdiri dari beberapa ratus orang. Saat ini, jumlahnya sudah kurang dari setengah. Jelas, ada cukup banyak orang yang jatuh dalam kawanan tikus besar yang membongkar. Bahkan tulang mereka mungkin tidak dapat ditemukan lagi. Dengan terputus-putusnya ini, tatapan bintang surga, Dien, Gao Yuan, dan lainnya, semua mendarat di Ye Yuan. Mereka secara alami bukanlah penampilan yang bermaksud baik. Itu adalah penampilan yang ingin menguliti kamu Yuan hidup-hidup dan menelannya utuh. Orang-orang ini bahkan mengeluarkan uang peti mati mereka untuk melarikan diri. Bisa dikatakan kerugian besar. Melihat Ye Yuan lagi, bahkan tidak ada sedikitpun kotoran yang bisa ditemukan dari kepala hingga ikat. Kontras yang kuat ini membuat hati mereka merasa sangat tidak seimbang. Gao Yuan, ras iblis kami setuju untuk membentuk aliansi denganmu. Target kita saat ini adalah ini, kata Heaven Star dengan suara serius. Ketika Gao Yuan mendengar itu, sedikit senyum mengerikan muncul di sudut mulutnya dan dia berkata, Oke. Ling Zikun, Bagaimana denganmu? Anak ini sengaja menyelamatkan muridmu, tapi meninggalkanmu di sana. Kau tidak ingin tetap membelanya, kan? Petik 2. Ling Zikun mengungkapkan pandangan yang bertentangan. Melirik ke arah Gu Han, dia tiba-tiba berkata, Lupakan saja, kamu Yuan selamatkan muridku, itu setara dengan menyelamatkan orang tua ini. Kali ini, orang tua ini berdiri di sisinya. Petik 2. Ling Zikun agak menyesal sekarang. Jika dia juga berdiri di sisi Ye Yuan dengan tegas sebelumnya, kota kekaisaran sungai mereka yang abadi juga tidak akan menderita kerugian yang menyedihkan. Karena Ye Yuan membawa Gu Han keluar, dia pasti juga akan membawa mereka keluar. Gu Han adalah murid yang paling dia hargai, dia mencurahkan banyak usaha yang melelahkan. Jika bukan karena kamu Yuan, jika Gu Han jatuh ke dalam pengepungan tikus besar yang membongkar, dia pasti akan mati tanpa kuburan. Oleh karena itu, sekarang, dia ingin berdiri di sisi Ye Yuan. Ekspresi Gao Yuan sangat pucat, tidak menyangka bahwa ini adalah hasil yang sebenarnya. Huh, Ling Zikun, karena itu masalahnya, maka mari masing-masing pergi dengan cara kita sendiri sekarang. Anda akan mengambil jalan terbuka dan saya akan berjalan di jembatan kayu tunggal saya. Pertempuran ini sepertinya tidak bisa dihindari lagi. Gao Yuan mengancam. Ling Zikun menarik nafas dalam-dalam dan berkata, bertarunglah. Gu Han, kamu mundur ke satu sisi. Petik 2. Zeng Ki melihat ke arah Gao Yuan dan berkata dengan suara dingin, Gao Yuan, dasar penjahat tercelah. Benar-benar ingin berkolusi dengan ras yang berbeda untuk membantai rekan senegaranya sendiri. Hari ini, mari selesaikan skor lama dan baru bersama. Petik 2. Selesai berbicara, Zeng Ki mengulurkan pedangnya dan melangkah maju, menyerbu ke arah Gao Yuan. Bab 1627 banding 1627. Jika itu adalah keadaan normal, Zeng Ki secara alami bukanlah tandingan Gao Yuan. Tapi Gao Yuan saat ini terluka. Itu bukan luka kecil, jadi kekuatannya berkurang drastis. Sementara itu, Zeng Ki memiliki kekuatan untuk bertarung. Zeng Ki menyerang dengan amarah, setiap gerakannya bukan tanpa mengincar bagian vital tubuh. Gao Yuan sama sekali bukan tandingan Zeng Ki, berulang kali dipaksa mundur. Ketika Heaven Star melihat situasinya, dia berkata dengan teriakan keras, bunuh Ye Yuan untukku. Bagaimana kedua kekuatan itu masih bisa bertahan, bertarung menjadi kelompok satu demi satu. Meskipun ras iblis ditambah kota kekaisaran perdamaian teratas, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, kota kekaisaran langit surgawi menang karena mereka hampir tidak memiliki pengeluaran apapun. Pada kondisi puncak saat ini, berurusan dengan sisa tentara dan jenderal itu secara alami tidak sulit. Selusin orang Heavenly Eagle Imperial City ditambah jumlah besar River Eternal Imperial City, kedua belah pihak benar-benar bertarung sampai mereka seimbang. Namun, pada akhirnya, pihak Ye Yuan masih kurang dalam jumlah, kehilangan lima pembangkit tenaga listrik surgawi tingkat pertama. Kelima orang ini mengepung Ye Yuan di tengah, menggunakan tatapan seperti melihat orang mati untuk melihat Ye Yuan. Orang yang memimpin berkata dengan suara serius, So Snide, selama terakhir kali, ada Blut Yamahol yang melindungimu. Jadi Tuan Iblis ini tidak bisa melakukan apapun padamu. Tapi hari ini, kamu harus mati. Petik 2 Ye Yuan meliriknya dan dia bertanya dengan bingung, apakah kita mengenal satu sama lain? Orang itu berkata dengan suara dingin, Kamu tidak mengenalku, tapi kamu membunuh pangeran yang paling aku banggakan. Hari ini, skor ini, kita harus menyelesaikannya. Petik 2 Saat Ye Yuan mendengar, dia menyadari. Ternyata pria ini adalah ayah Kasin, penguasa kota Kapon Capital City, Kalong. Huhu, hidupku di sini, ambillah jika kamu memiliki kemampuan, kata Ye Yuan acuh tak acuh. Saat ini, Gao Yuan dan Heavenstar bertarung dua lawan satu, sebelum nyaris tidak bisa setara dengan Zengki. Gao Yuan melihat sekilas di sisi ini dan langsung sangat gembira. Lima dewa surga lapis pertama berurusan dengan alam dewa asal, bahkan jika dia memahami hukum spasial, itu pasti kematian juga. Gao Yuan tertawa keras sambil berkata, Haha, bocah sombong itu akan segera mati. Apa kau tidak akan menyelamatkannya? Oh, benar, kamu tidak bisa pergi, hahaha. Petik 2 Zengki mencibir dan berkata, Ye Yuan tidak membutuhkan saya untuk pergi dan menabung sama sekali. Gao Yuan terkekeh dan berkata, Hahaha, tidakkah kamu perlu pergi menyelamatkan? Lalu siapa yang menyelamatkannya? Surga, hahaha. Zengki tersenyum dingin dan berkata, Sebaiknya jaga dirimu dulu. Meski jumlahnya sedikit banyak, Zengki merasa bahwa jumlahnya sama sekali tidak menjadi masalah. Karena Ye Yuan bisa membunuh binatang buas peringkat 4, maka jumlah orang bukanlah faktor penentu. Pukulan Gao Yuan sepertinya telah mendarat di kapas setiap saat. Itu sangat menyedihkan baginya. Bocah, Raja Iblis ini ada di sini untuk mengambil nyawamu. Kalong tertawa buas, mengangkat tangannya, itu adalah pukulan, membanting ke arah Ye Yuan. Pukulan ini mencakup kekuatan dunia, kekuatan yang sangat luar biasa. Seniman bela diri alam dewa asal biasa benar-benar kurang beruntung di bawah pukulan ini. Tapi sayangnya, Ye Yuan bukanlah seniman bela diri origin deity realm biasa. Hukum spasial Ye Yuan terbuka, dengan mudah menghindari pukulan ini. Empat orang lainnya tahu bahwa Ye Yuan tahu hukum tata ruang. Mereka segera memblokir semua jalan mundur Ye Yuan, dan mereka bergegas ke arahnya. Dengan lima pembangkit tenaga surgawi-surgawi tingkat pertama yang hebat, kekuatan dunia yang kejam bergema di wilayah ruang ini. Namun, Ye Yuan tidak berniat kabur sama sekali. Saat pedang junyi keluar, energi pedang saling silang. Gemuruh. Tiba-tiba, aura Ye Yuan meroket. Salah satu dari empat orang tertangkap basah dan langsung dikirim terbang oleh Ye Yuan. Kalong dan tiga orang lainnya hanya merasakan kerisan mereka, satu, mengepal, tertegun oleh pemandangan di depan mata mereka. Apa yang mereka lihat? Seorang seniman bela diri origin deity realm mengirim pembangkit tenaga listrik divine lord realm terbang dengan satu pedang. Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Namun, Ye Yuan tidak memberi mereka waktu untuk terkejut. Sebuah pedang datang lagi, bergegas menuju kalong. Energi pedang yang kuat menerkam dari depan. Ekspresi kalong berubah dengan liar, langsung berusaha keras 120% untuk menghadapinya. Gemuruh. Tabrakan kekuatan dunia dan energi pedang, seimbang. Hati kalong bergetar hebat dan dia meraung, semuanya, jangan remehkan musuh. Anak ini, anak ini memiliki kekuatan untuk membunuh Raja Iblis Surga Lapis Pertama. Petik 2. Raungannya ini ditransmisikan ke telinga semua orang. Terlepas dari kota kekaisaran langit surgawi dan Guhan, yang lainnya semua terkejut. Zheng Ki tersenyum dingin dan berkata, lihat itu, Ye Yuan tidak membutuhkan surga untuk menyelamatkannya. Dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Petik 2. Bola mata Gao Yuan hampir keluar. Guncangan di hatinya tidak bisa lebih besar lagi. Bagaimana alam dewa asal bisa mengalahkan dewa surga lapis pertama? Tunggu sebentar. Pembunuh Iblis Ras Iblis itu berkata bahwa Ye Yuan memiliki kekuatan untuk membunuh dewa iblis surga lapis pertama, dan tidak untuk mengalahkannya. Gao Yuan dengan tajam menangkap seluk beluk kata-kata kalong dan bahkan lebih terkejut lagi di dalam hatinya. Bunuh dia, 5 dari Anda peringkat 4 pembangkit tenaga listrik, mungkinkah Anda bahkan tidak bisa mengurus alam dewa asal? Gao Yuan meraung liar. Wajah kalong muram, sangat tidak senang dengan kata-kata Gao Yuan. Seorang manusia benar-benar berani memberitahunya apa yang harus dilakukan. Tapi sekarang jelas bukan waktunya untuk tawar-menawar tentang ini. Hal terpenting saat ini masih membunuh Ye Yuan. Semuanya, berhati-hatilah, dan mainkan dengan aman. Jangan beri dia kesempatan untuk memanfaatkan situasi ini. Kalong juga sangat berpengalaman, segera berkomunikasi dengan 4 orang lainnya, mengubah taktik pertempuran. Kelima orang itu mengepung Ye Yuan dan tidak lagi maju dengan gegabu seperti sebelumnya, tetapi berencana melakukan pertempuran yang berlarut-larut dengan Ye Yuan. Tapi bagaimana Ye Yuan bisa dituntun oleh hidung mereka? Sosoknya melayang dari satu tempat ke tempat lain, tiba-tiba ke kiri dan ke kanan, memaksa kelima orang itu untuk berdiri. Misty Sword Art milik Ye Yuan membuat tampilan yang mencolok dari kemampuannya, tapi lintasan setiap gerakan tidak dapat diprediksi, menyebabkan masalah yang luar biasa bagi mereka berlima. Untungnya, kelima orang itu semuanya veteran peringkat 4 pembangkit tenaga listrik. Bahkan ada dua orang yang tertekan di alam dewas surga lapis ketiga, nyaris tidak bisa bertahan dalam pertempuran. Ye Yuan bertarung 1 lawan 5 dan benar-benar menang tipis. Gao Yuan, Heaven Star, Dien, dan yang lainnya, mereka semua sangat terkejut di dalam hati mereka. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa pertempuran akan berkembang menjadi situasi saat ini. Menurut rencana mereka, selama mereka membunuh Ye Yuan, pertempuran ini juga bisa berakhir. Setiap orang bisa mencari harta karun dengan damai. Tapi sekarang, kedua belah pihak sebenarnya menemui jalan buntu. Pu Chi. Tiba-tiba, darah berceceran. Saat kecerobohan, seniman bela diri Divine Lord Rilem yang sebelumnya terluka parah oleh Ye Yuan sebenarnya ditusuk oleh Ye Yuan dengan gerakan pedang. Jelas bahwa dia sudah mati karena pindah barusan. Ketika Kalong dan yang lainnya melihat pemandangan ini, kulit kepala mereka tidak bisa menahan kesemutan. Dengan 5 lawan 1, tidak hanya mereka tidak dapat menekan seniman bela diri alam dewa asal, pihak lain malah membunuh seseorang. Hasil ini sungguh luar biasa. Saat Gao Yuan dan yang lainnya melihat pemandangan ini, hati mereka juga bergetar hebat. Mereka semua menyadari bahwa Ye Yuan bukan hanya pemeran pendukung di antara partai mereka, tetapi memiliki kedudukan yang menjadi miliknya. Di bawah situasi di mana alam ditekan, Ye Yuan bisa pergi 1 lawan 5. Kekuatan tempur ini cukup untuk membuatnya memiliki hak tertentu untuk berbicara. Bang! Gao Yuan melepaskan Zheng Qi dan berkata dengan suara dingin, berhenti. Semua tidak bertengkar lagi. Petik 2 Heaven Star dan Dian juga menghentikan pembangkit tenaga ras iblis. Pertarungan sengit ini akhirnya berhenti. Zheng Qi tersenyum dingin dan berkata, kamu ingin bertarung dan kami bertarung, kamu ingin berhenti dan kami berhenti, menurutmu siapa kami? Wajah Gao Yuan jatuh dan dia berkata, kita sudah memiliki banyak korban. Terus berjuang, tidak ada yang bisa berpikir untuk mendapatkan harta karun itu. Orang tua ini mengakui bahwa saya telah meremehkan anak ini. Sekarang, semuanya, tinggalkan prasangka Anda. Tunggu sampai kita menemukan harta karun itu, belum terlambat bagi semua orang untuk bertarung lagi. Petik 2 Bab 1628 Banding 1628 Kata-kata Gao Yuan membuat semua orang terdiam. Dibandingkan dengan membunuh Ye Yuan, menemukan kesempatan beruntung jelas merupakan hal yang paling penting. Alasan mengapa mereka berpikir untuk membunuh Ye Yuan adalah karena mereka merasa kekuatan Ye Yuan lemah, mudah ditindas. Siapa yang bisa mengira bahwa kekuatan Ye Yuan sebenarnya sangat tangguh, menghadapi lima pembangkit tenaga dewa agung sendirian, dan bahkan membunuh satu. Kekuatan semacam ini, siapa yang masih berani mengabaikan keberadaannya? Orang harus tahu, beberapa tembakan besar ini bukanlah dewa surgawi setengah langkah atau dewa surgawi tingkat ke-9. Mereka hanyalah surga lapis ke-3 atau dewa surga lapis ke-4. Bahkan jika mereka jauh lebih kuat dari penguasa surgawi biasa yang ke-3 dan ke-4, mereka juga tidak berani untuk mengabaikan keberadaan seperti Ye Yuan. Melanjutkan pembunuhan pada tingkat ini, selain dari kedua belah pihak menderita kerugian besar, tidak ada jalan kedua yang harus diambil. Zheng Ki mendengus dingin dan berkata, hal lama yang bodoh, kamu berkolusi dengan ras iblis untuk berurusan dengan rekan senegamu. Ketika semua orang keluar dari sini, saya akan melihat bagaimana Anda memberikan pertanggung jawaban kepada orang-orang di dunia. Petik 2 Tapi Gao Yuan acu-ta acu saat dia berkata dengan dingin, itu juga harus membuat kamu bisa keluar dari sini sebelum berbicara. Lingzi kun secara alami tidak ingin berjuang sampai akhir yang pahit juga dan melangkah maju saat ini dan berkata, karena itu masalahnya, maka kita akan berhenti untuk sementara waktu. Semuanya, cari harta karun itu bersama. Ye Yuan, apakah kamu keberatan? Petik 2 Selesai berbicara, dia melihat Ye Yuan. Jelas, pendapat Ye Yuan saat ini sangat membebani. Ye Yuan menganggup dan berkata, saya tidak keberatan. Petik 2 Ketika semua orang melihat bahwa Ye Yuan seperti itu, mereka semua menghela nafas lega. Mereka datang ke sini untuk mencari peluang keberuntungan dan tidak mempertaruhkan nyawa mereka. Jika mereka bahkan tidak melihat seperti apa harta karun itu, maka kehidupan ini juga akan hilang terlalu sia-sia. Heaven Star berkata, karena itu masalahnya, semuanya, lanjutkan. Ye Yuan berkata dengan dingin, jika saya jadi kalian, saya akan merawat luka saya sebelum maju. Petik 2 Heaven Star mendengus dingin dan berkata, anak nakal, mengapa saya harus mendengarkan Anda? Ye Yuan mengangkat bahunya dan berkata, lalu pergilah. Saya tidak ingin pengadilan kematian. Petik 2 Dian memegang Heaven Star dan bertanya pada Ye Yuan, saat ini, kita semua adalah semut di tali yang sama. Ada ide yang Anda miliki, mengapa tidak mengatakannya? Petik 2 Ye Yuan memutar matanya dan berkata, kamu adalah semut. Seluruh anggota keluarga mu adalah semut. Siapa di tali yang sama denganmu? Jangan berpikir bahwa tuan kecil ini tidak tahu apa yang kalian semua rencanakan. Ingin bersekongkol melawan tuan kecil ini, tidak ada kesempatan. Petik 2 Dian tidak bisa menahan tersedak ketika dia mendengar itu. Dia menemukan bahwa anak laki-laki ini terlalu licik. Sepertinya pikiran mereka tidak bisa bersembunyi sama sekali dari pihak lain. Secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk membiarkan Ye Yuan pergi begitu saja. Selama ada kesempatan, mereka masih akan menghabisi Mu Yuan. Hanya saja hal terpenting di antara segalanya saat ini masih mencari harta karun, itulah bagaimana kedua ras mencapai keseimbangan yang rumit. Tadi, tikus-tikus besar yang membusuk itu mengejar dan mengejar dan menghilang. Bukan karena mereka tidak bisa mengejar, itu pasti karena ada keberadaan yang lebih kuat di sini. Pada kenyataannya, kita mungkin sudah memasuki wilayah keberadaan kuat lainnya. Kata Ye Yuan. Kata Ye Yuan membuat wajah semua orang berubah. Mereka berlari mati-matian untuk hidup mereka sekarang dan tidak memperhatikan ini sama sekali. Sekarang, dengan peringatan Ye Yuan, mereka tiba-tiba terbangun. Bang, bang, bang. Suaranya masih belum memudar ketika serangkaian langkah kaki yang mengguncang surga datang. Kura-kura besar muncul di depan semua orang. Ketika semua orang melihat kura-kura ini, wajah mereka langsung menjadi jelek. Aura kura-kura ini sangat kuat. Itu benar-benar tampak seperti peringkat empat tahap akhir. Jika kekuatan semua orang tidak ditekan, mereka masih bisa menghadapinya. Tetapi saat ini, yang terkuat juga hanyalah Gao Ye Yuan, penguasa surgawi lapis keempat ini. Lebih jauh lagi, dia masih terluka dan tidak bisa mengeluarkan banyak kekuatan sama sekali. Mengaung. Sebuah raungan yang mengguncang bumi datang, mengguncang bebatuan di sekitarnya sampai jatuh. Ekspresi Gao Ye Yuan berubah tiba-tiba saat dia berkata, Sialan, kenapa ada binatang buas yang begitu kuat di jurang ini? Wajah Heaven Star jatuh dan dia berkata, Semakin kuat binatang buas yang menjaga harta karun itu, semakin berharga harta itu. Meskipun kura-kura besar ini kuat, reaksinya lambat. Kami akan menggunakan kecepatan untuk melepaskannya. Petik 2 Mata semua orang berbinar ketika mereka mendengarnya, tetapi melihat bahwa Gao Ye Yuan sudah berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir, mencoba untuk mengelilingi kura-kura besar. Pergilah. Heaven Star meraung dan segera mengikuti setelahnya. Pada saat ini, setiap orang menggunakan kemampuan mereka, mendorong kecepatan mereka hingga batas, mencoba melewati kura-kura besar. Zengqi baru saja akan bergerak, tetapi melihat Ye Yuan tidak bergeming sedikit pun, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan bingung, Ye Yuan, harta karun itu seharusnya tidak jauh. Jika kita tetap tidak pergi, itu akan direnggut oleh mereka. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, Jangan terburu-buru, kura-kura hitam magnet mutlak ini tidak mudah untuk ditangani. Petik 2 Tatapan Zengqi berubah menjadi niat, melihat ke samping dengan pandangan sekilas lagi. Dia melihat kura-kura hitam magnet absolut yang tiba-tiba membuka mulutnya. Sinar bola cahaya besar langsung dimuntahkan. Bang, bang, bang. Bola-bola ringan ini seperti bola meriam, terbang berkeliling, meledak sampai bebatuan di kedua sisi jatuh satu demi satu. Medan kekuatan jurang ini sangat kuat. Bebatuan jatuh, kekuatannya luar biasa. Ark. Pembangkit tenaga balap yang jahat ditabrak oleh sebongkah batu besar, berteriak, dan langsung terdiam. Bahkan jiwa iblisnya juga tidak melarikan diri. Untuk beberapa waktu, batu beterbangan kemana-mana, percikan api beterbangan ke segala arah. Ketika kura-kura hitam mengamuk, darah mengalir seperti sungai, satu. Dalam sekejap, korban pembangkit tenaga listrik kerajaan dewa ini menjadi lebih dari setengah lagi. Gao Yuan dan pembangkit tenaga listrik lainnya hanya berlari setengah jalan tetapi mundur dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat, ekspresi mereka sangat jelek. Ini benar-benar satu orang yang menjaga celah, sepuluh ribu tidak dapat melewatinya. Apa-apaan ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Gao Yuan berkata dengan suara serius. Tidak tahu? Aku juga belum pernah melihat sebelumnya. Kata Heaven Star dengan ekspresi jelek. Pantas saja tikus-tikus besar yang membusuk itu tidak berani mengejar kita. Ternyata ada keberadaan yang menakutkan di sini. Bahkan saat kita berada di puncak, kita mungkin juga bukan tandingan kura-kura besar ini. Dien berkata dengan serius. Sialan, harta karun itu akan segera sampai ke tangan kita. Mungkinkah kita harus berbalik dan kembali ke sini? Ekspresi Kiaoan juga jelek saat dia berkata. Ye Yuan berkata dengan dingin, kura-kura hitam dengan magnet absolut sangat langka dan lebih suka tinggal di tempat dengan medan magnet yang kuat. Medan magnet asal di sini adalah magnet absolut yang paling disukai kura-kura hitam. Itu dapat menggunakan medan magnet asal dan energi spiritual di sini untuk menciptakan meriam energi spiritual yang kuat. Patua Gao, bahkan di masa puncakmu, kamu sepertinya bukan tandingannya di tempat ini juga. Petik 2. Gao Yuan mengertakkan gigi dan berkata, ternyata kamu sudah lama mengetahui tentang benda sialan ini. Jadi itu sebabnya kamu diam dan menunggu. Anda ingin menjadikan kami umpan meriam. Petik 2. Ye Yuan memutar matanya dan berkata, jadi bagaimana jika ya? Saya berharap Anda disemprot sampai mati olehnya. Pernahkah saya menyembunyikannya sebelumnya? Petik 2. Kamu, Gao Yuan tersedak ketika mendengar itu, hampir melumpuhkan luka dalam. Huh, orang tua ini tidak bisa lewat, mungkinkah kau masih bisa lewat. Dengan hal yang begitu kuat, kamu dan aku bisa melupakan tentang mendapatkan harta karun. Kata Gao Yuan dengan suara dingin. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Anda pikir jika Anda pergi, Anda bisa mendapatkan harta karun itu. Petik 2. Wajah Gao Yuan berubah dan dia berkata, apa maksudmu? Ye Yuan tersenyum dan berkata, apakah kamu benar-benar bodoh? Atau berpura-pura menjadi sangat bodoh? Mampu memelihara binatang buas yang begitu kuat, bagaimana mungkin harta karun yang lahir di sini mungkin hanya menjadi harta mistik Tuan Surgawi Siantian? Apakah Anda merasa bahwa harta karun seperti itu dapat diperoleh oleh Anda, Dewa Surgawi setengah langkah yang sangat sedikit? Petik 2. Ketika semua orang mendengar itu, wajah mereka sangat berubah. Saat itu, aliran energi spiritual dipadatkan dan dibentuk menjadi pedang yang sangat besar, seolah-olah datang dari luar cakrawala, terbang langsung menuju kura-kura hitam magnet absolut. Gemuruh. Tubuh besar kura-kura hitam magnet mutlak itu langsung dipotong dan tersebar di semua tempat. Bab 1629 membunuh orang dengan kata-kata yang tidak setuju. Raung, raung. Magnet absolut kura-kura hitam hancur terbang dan segera jatuh ke dalam keadaan mengamuk. Sesosok melompat dan tiba, berdiri dengan tangan di belakang punggung, dengan aura seorang Grandmaster. Ketika semua orang melihat sosok ini, mereka semua menjadi pucat karena ketakutan. Dewa Surgawi setengah langkah. Dalam situasi di mana alam ditekan dan masih memiliki batas Dewa Surgawi setengah langkah, ditambah mampu menahan medan kekuatan yang kuat dan terbang di udara, apa itu jika bukan pembangkit tenaga Dewa Surgawi? Kakek kedua, lagu Yu. Ling Zikun dan Gao Yuan secara virtual berteriak berbarengan. Hanya saja Ling Zikun terlihat senang sedangkan ekspresi Gao Yuan sangat jelek. Lagu Yu dan Gao Yuan ini kira-kira merupakan pembangkit tenaga listrik dari generasi yang sama, jadi sekilas Gao Yuan bisa dikenali. Hanya saja bakat Song Yu lebih besar dari Gao Yuan dan sudah menerobos ke alam Dewa Surgawi beberapa puluh ribu tahun yang lalu. Penampilannya membuat Gao Yuan memiliki dorongan untuk bersumpah. Mendengar teriakan Ling Zikun, wajah semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi jelek. Song Yu, apa arti sungai kota Kekaisaran abadimu? Karena ada pembangkit tenaga Dewa Surgawi yang bertindak secara pribadi, masih menganggap kami sebagai umpan meriam. Gao Yuan berkata dengan suara serius. Kali ini, selain dari kota Kekaisaran Sungai yang abadi, wajah orang-orang semua menunjukkan ekspresi marah. Jelas, kata-kata Gao Yuan menyentuh lubuk hati mereka. Perasaan dieksploitasi ini membuat mereka sangat tidak senang. Lagu Grand Elder ke-dua Yu dipelihara dengan sangat baik, terlihat seperti orang paru baya. Dia melirik Gao Yuan dan berkata dengan dingin, Gao Yuan, kamu jangan membuat tuduhan liar. Alam Dewa Surgawi memiliki aturan Alam Dewa Surgawi, Alam Dewa Surgawi juga memiliki aturan Alam Dewa Surgawi. Mengatasi kalian adalah yang pertama, untuk memberikan bantuan. Kedua, ini untuk memberi anda semua kesempatan beruntung. Jika anda semua bisa mendapatkan kesempatan beruntung, kursi ini tentu saja tidak akan ikut campur. Tapi sekarang, apakah kamu merasa masih memiliki harapan? Kesempatan beruntung ini bukanlah apa yang anda semua bisa lakukan. Petik 2. Bukan hanya Gao Yuan, ekspresi wajah orang lain menjadi jelek. Lagu apa yang kamu katakan benar? Dengan magnet absolut kura-kura hitam ini menghalangi jalan, mereka tidak memiliki harapan untuk melewatinya sama sekali. Terburu-buru secara paksa tidak berbeda dengan mendekati kematian. Song Yu melanjutkan, Gao Yuan, kamu tidak akan secara naif berpikir bahwa aku satu-satunya Dewa Surgawi di sini, kan? Seluruh tubuh Gao Yuan gemetar, matanya menunjukkan ekspresi putus asa. Sebenarnya, ketika dia melihat kura-kura hitam magnetisme absolut ini, Gao Yuan sudah tahu bahwa kesempatan beruntung ini bukanlah yang dia bisa dapatkan. Tapi dia masih memendam mentalitas beruntung, berharap bisa masuk ke dalam. Pikiran orang lain mirip dengannya. Hanya saja kenyataan itu sangat kejam. Selesai berbicara, Lagu Yu berkata dengan suara yang jelas, Sudah datang, ayo keluar. Tidak perlu kursi ini untuk secara pribadi mengundang Anda semua untuk mengungkapkan diri Anda, bukan? Petik 2. Lingkungan sekitar masih sunyi, tidak ada yang menanggapi kata-kata Lagu Yu. Song Yu mendengus dingin dan dengan santai menembakkan dua sinar cahaya pedang. Suara mendesing. Cahaya pedang merobek udara, langsung menghancurkan dinding batu menjadi berkeping-keping. Pembangkit tenaga balap iblis yang tampak menyeramkan melangkah keluar dan berkata dengan suara dingin, Heh, Song Yu berat, kamu berani bergerak melawan orang tua ini, apakah kamu lelah hidup? Ketika Kiauan melihat pembangkit tenaga listrik iblis ini, dia tidak bisa menahan rasa terbangun saat dia berkata, Tuan Kasu. Di samping, tatapan Ye Yuan menjadi dingin, menatap lekat-lekat pada pembangkit tenaga listrik ras iblis itu. Orang ini adalah pelaku utama yang menghasutkan Wu untuk menyerang wilayah hutan abadi. Ye Yuan juga tidak menyangka akan benar-benar bertemu dengannya di sini. Itu terlalu buruk, kekuatannya saat ini tidak cukup untuk membunuh pihak lain sama sekali. Huh, Anda, orang tua ini, hidup sampai usia tua dan juga hanya dewa surgawi tingkat pertama, untuk apa Anda sombong? Song Yu berkata dengan mendengus dingin. Kasu mencibir dan berkata, Nak, jahe tua lebih pedas dari yang muda. Anda menikmati kesuksesan sejak muda. Tapi saat kecerobohan dan kamu akan menderita kerugian besar. Petik 2 Song Yu berkata dengan dingin, Cukup sial, mari kita tunjukkan kemampuan kita yang sebenarnya. Lei Yi, apa yang kamu katakan? Petik 2 Saat ini, orang lain keluar dari kehampaan. Itu tepatnya ke arah lain dari jari pedang Song Yu. Orang ini adalah pembangkit tenaga manusia, wajahnya tampak cukup tua. Secara mengejutkan dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik dewa langit setengah langkah. Lei Yi melirik lagu Yu dan berkata dengan dingin, Aku di sini hanya untuk harta mistik siantian. Sisanya tidak ada hubungannya dengan saya. Petik 2 Song Yu mendengus dingin dan berkata, Orang yang egois dan egois. Cukup omong kosong, rawat binatang ini dulu sebelum bicara. Petik 2 Lei Yi meliriknya dan tidak membantah, Sepertinya sangat menghina. Saat tiga pembangkit tenaga dewa surgawi besar muncul, Yang lain bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Meskipun ketiga orang ini semua adalah kultivasi dewa surgawi lapis pertama, Mereka adalah dewa yang tahu berapa kali lebih kuat dari Gao Yuan, Dewa surgawi setengah langkah ini. Meskipun alam mereka juga ditekan, Itu juga hanya ditekan ke alam dewa surgawi setengah langkah. Heh, setidaknya kamu masuk akal. Semuanya, tunggu sampai melihat harta mistik siantian sebelum berbicara. Orang tua ini sangat menantikan harta karun ini. Kasu berkata sambil tersenyum. Auman, Auman, Auman. Kura-kura hitam magnet absolut sepertinya telah mendengar kata-kata ketiga orang itu dan mulai mengaum dengan gila. Hanya untuk melihat dia membuka rahangnya yang menganga. Serangkaian meriam energi spiritual yang sangat masif diledakkan ke arah tiga orang itu. Kekuatan ini bahkan lebih besar dari sebelumnya. Punuk, binatang bodoh. Petik 2 Song Yu mendengus dingin, mengangkat tangannya, pedang besar ditembakkan. Dua orang lainnya juga tidak menahan diri, masing-masing menunjukkan kemampuan mereka. Untuk sesaat, energi spiritual terbang kemana-mana di ngara ini. Bang, bang, bang. Bagaimana bisa kura-kura hitam magnet absolut menjadi tandingan tiga orang, secara langsung dipukuli dengan kejam. Namun, dia tidak menderita luka yang terlalu parah. Wajah Kasu menunduk dan berkata, kura-kura besar ini memiliki kulit yang kasar dan daging yang tebal. Kita tidak bisa mengalah sama sekali. Sebaiknya kita tidak berbelit-belit dengannya dan langsung bergegas. Petik 2 Dua orang lainnya menganggupkan kepala dan tidak keberatan. Tapi saat itu, tatapan Kasu tiba-tiba menyapu ke arah Ye Yuan. Seluruh tubuh Ye Yuan menegang seolah-olah ditatap oleh ular berbisa. Tanpa ragu sedikitpun, Ye Yuan berbalik dan melarikan diri. Kasu tertawa dingin dan berkata, Nak, tidak peduli dendam apa yang kau miliki denganku, orang tua ini tidak ingin meninggalkan bencana hidup-hidup di dunia ini. Selesai berbicara, Kasu menunjuk satu jari. Ledakan kekuatan merobek langit, hampir mengejar kamu Yuan dalam sekejap. Kasu hanya menyerang dengan santai, tetapi bagi kamu Yuan, itu adalah langkah pembunuhan yang fatal. Semua orang tidak bisa bereaksi. Tapi, ketika Zheng Ki bereaksi, kekuatan ini sudah tiba di depan Ye Yuan. Ye Yuan, Zheng Ki meraung. Sudut mulut Kasu sedikit melengkung seolah-olah sudah melihat adegan Ye Yuan diledakkan menjadi ampas. Dia tahu bahwa Ye Yuan tahu hukum tata ruang, tapi terus kenapa? Di depan pembangkit tenaga alam dewa surgawi, hukum spasial juga tidak mudah digunakan. Gemuruh. Percikan api terbang kemana-mana, semburan kekuatan ini langsung meledak di udara. Asap menghilang, sosok Ye Yuan sudah lama hilang. Sudut mulut Kasu sedikit melengkung dan dia berkata, anak nakal yang tidak tahu luasnya langit dan bumi, untuk benar-benar berani bertanya tentang intel orang tua ini dari Aulai Yamadara. Pacaran dengan kematian. Petik 2 Dengan kekuatan Song Yu, dia secara alami bisa menghentikan Kasu, tapi dia tidak melakukannya. Karena dia merasa bahwa Ye Yuan adalah ancaman laten sungai kota kekaisaran abadi. Monster seperti itu benar-benar terlalu menakutkan. Bagus bahwa dia mati. Anak ini cukup menarik. Begitu banyak orang, sepertinya hanya dia yang menemukan kita, kata Song Yu dengan dingin. Kasu tersenyum dingin dan berkata, Jadi bagaimana jika ketahuan bermain api di depan pembangkit tenaga dewa surgawi, bukankah hal yang sangat normal untuk membakar diri sampai mati? Tua, apa yang kamu lihat? Teruslah mencari dan kamu yakin orang tua ini akan membunuhmu juga. Petik 2 Di paru akhir kalimat, Kasu sedang berbicara dengan Zengki. Tatapan Zengki saat melihat Kasu sekarang penuh dengan amarah. Ye Yuan sebenarnya terbunuh tepat di bawah kelopak matanya begitu saja. Bab 1630 Asal Magnetik Gunung Surgawi Zengki, Ning Tianping, dan pusat kekuatan kota Kekaisaran Elang Surgawi memandang ke arah Kasu, masing-masing dan setiap mata mereka memuntahkan api. Ye Yuan adalah masa depan kota Kekaisaran Elang Surgawi, tetapi dia benar-benar dibunuh oleh orang lain begitu saja. Mereka berani marah tapi tidak berani bicara. Kasu terlalu kuat. Jika tidak melihat wajah Song Yu, Kasu mungkin akan memusnahkan mereka bersama juga. Membunuh Ye Yuan adalah satu hal, membunuh Zengki semuanya adalah masalah lain. Saat ini, Kasu memahaminya. Jadi dia tidak bergerak. Sudah menyelesaikan bak kecilnya, jadi ayo pergi, kata Kasu acu tak acu seolah-olah telah melakukan hal yang sangat biasa. Song Yu dua orang menganggupkan kepala dan maju bersama dengan Kasu. Ketiga orang itu membombardir dengan liar di sepanjang jalan, meledakan kura-kura hitam bermagnet absolut sampai benar-benar diarahkan, tidak memiliki kekuatan untuk membalas sama sekali. Namun, pertahanan kura-kura hitam magnet mutlak ini benar-benar kuat. Tidak peduli bagaimana mereka membombardir, itu tidak akan mati. Semua pembangkit tenaga alam Dewa Surgawi itu sangat terpana dari menonton dan memiliki pemahaman visual langsung tentang pembangkit tenaga alam Dewa Surgawi. Pembangkit tenaga alam Dewa Surgawi benar-benar terlalu kuat. Bahkan jika kultivasi mereka ditekan, mereka masih sangat kuat, dan bahkan masih bisa terbang di udara. Segera, ketiga orang itu menghilang dari pandangan semua orang. Ekspresi wajah Gao Yuan sangat bertentangan. Ragu-ragu sebentar, sosoknya bergerak, melaju cepat menuju kedalaman ngarai. Beberapa orang mundur dan tidak mengambil tindakan sama sekali. Mereka mulai bermeditasi di tempat. Ketua-ketua, apa yang harus kita lakukan? Ning Tianping bertanya Zhengqi. Zhengqi memiliki ekspresi sedih saat dia berkata, Aku mengecewakanmu Yuan. Aku seharusnya tidak menyeretnya ke dalam air. Sekarang, apa yang harus dilakukan sekarang? Petik dua. Ning Tianping juga berkata, Kepala Tetua, masalah ini bukan salahmu, itu semua iblis itu. Zhengqi mengertakkan gigi dan berkata, Aku benci itu. Musuh Tuan tepat di depanku, tapi aku tidak berdaya untuk membalas dendam. Sekarang, Ye Yuan terbunuh di hadapan saya dan saya juga tidak memiliki kemampuan untuk membalas dendam padanya. Aku, aku terlalu tidak berguna. Petik dua. Semua orang elang surgawi memiliki penampilan sedih, merasakan hal yang sama. Semua orang tidak mendeteksi setitik debu berterbangan dengan ringan di dekat mereka, melayang menuju kedalaman ngarai. Tiga sosok terbang menuju kedalaman ngarai. Anak itu barusan, mungkin ada beberapa rahasia padanya. Sekarat agak disayangkan, kata Song Yu. Itu tentu saja. Anak itu bisa menyamar sebagai iblis dan tidak ditemukan oleh orang-orang, dan bahkan bisa menarik melodi surgawi dao yang hebat. Sekarang, dia juga memahami hukum spasial, bagaimana mungkin tidak ada rahasia padanya. Kasu berkata, Lalu kau membunuhnya begitu saja. Lagu Yu berkata, Jika tidak, maukah kau melihatku membawanya pergi di depan matamu? Kasu menjawab dengan sebuah pertanyaan. Itu secara alami tidak mungkin. Lagu Yu berkata sambil tersenyum. Maka itu tidak cukup. Bahaya laten semacam ini, lebih baik mati lebih awal. Meskipun aku mendambakan rahasia padanya, aku lebih menghargai hidupku. Mungkin aku tidak perlu menunggu dia mencapai alam dewa surgawi dan dia akan memiliki kemampuan untuk datang dan menemukanku. Mata Kasu sedikit menyipit saat berkata, Jelas, bakat yang kamu Yuan tunjukkan sudah membuatnya merasa takut. Sebenarnya, Kasu juga tidak menyangka bisa lari ke Ye Yuan di sini. Beberapa dari mereka telah mengikuti di belakang batalion sepanjang jalan dan memperhatikan situasi mereka. Ketika Heaven Star dan Dian mengungkap identitas Ye Yuan, Kasu menjadi waspada. Keributan yang kamu Yuan sebabkan saat itu di perlombaan iblis terlalu besar. Ola Yama Darah juga memberitahu Kasu masalah Ye Yuan menanyakan informasi untuk pertama kalinya. Tapi malam sumber identitas ini jelas merupakan identitas palsu, Kasu tidak punya tempat untuk mulai mencari juga. Sepanjang jalan sampai hari ini, dalam sebuah kecelakaan yang timbul dari berbagai sebab, dia benar-benar mengalami Ye Yuan. Jika hanya seperti ini, lupakan saja. Tapi bakat menantang surga yang kamu Yuan tunjukkan di sepanjang jalan membuat Kasu benar-benar ketakutan. Alam Dewa asal dan dia bisa menyaingi lima pembangkit tenaga listrik surgawi tingkat pertama. Biarkan dia terus berkembang, bagaimana itu bisa dilakukan? Yang lebih terkutuk adalah kecepatan kultifasi Ye Yuan terlalu cepat. Pada tingkat kecepatan kultifasi saat ini, dia menerobos ke alam Dewa Surgawi juga tepat di tikungan. Jenis ancaman laten ini, Kasu tidak berani membiarkannya tumbuh tanpa terkendali. Karena dia menemukannya kali ini, dia secara alami harus membunuhnya di buayan. Song Yu hanya menganggupkan kepalanya. Dia sangat memahami tindakan Kasu. Jika itu dia, dia juga akan melakukan hal yang sama. Mata Song Yu berputar dan dia berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, ada beberapa ekor kecil mengikuti di belakang. Kasu berkata dengan jijik, hanya beberapa kentang goreng kecil. Mereka tidak bisa menimbulkan gelombang apapun. Jika tidak masuk akal, singkirkan secara langsung. Petik 2 Song Yu tersenyum dan berkata, orang bodoh ini selalu melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri, berpikir bahwa mereka bisa mendapatkan keuntungan kecil. Tapi mendapatkan keuntungan kecil akan mengorbankan nyawa mereka. Petik 2 Tiba-tiba, ekspresi ketiga orang itu berubah. Medan kekuatan yang kuat menekan. Sosok ketiga orang itu tiba-tiba tenggelam dan tidak bisa lagi menstabilkan sosok mereka, jatuh langsung ke bawah. Setelah kejutan itu, wajah ketiga orang itu menampakkan ekspresi ekstasi yang liar. Sepertinya tidak jauh. Gelombang semacam ini setidaknya adalah harta mistik Dewa Surgawi Siantian. Kasu berkata dengan bersemangat. Wajah Song Yu juga menunjukkan kegembiraan liar saat dia berkata, itu benar-benar harta mistik Dewa Surgawi Siantian. Setelah ekstasi, hubungan antara ketiga orang itu segera menjadi rumit. Suasana aneh mulai menyebar di antara ketiganya. Penampilan tenang dan terkumpul dari sebelumnya segera berubah menjadi kewaspadaan. Suosh! Song Yu masih muda pada akhirnya dan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bergerak. Kasu tertawa sinis dan tiba-tiba menyerang. Pada saat ini, Lei Yi ingin memanfaatkan pertarungan dua orang dan diam-diam menyelinap masuk. Namun, bagaimana bisa dua orang lainnya melakukan apa yang dia inginkan, dan keduanya benar-benar meledak ke arahnya. Untuk beberapa waktu, ketiga orang itu bentrok, menjadi berantakan. Pertempuran besar tiga pembangkit tenaga Dewa Langit setengah langkah yang hebat, situasi pertempuran itu benar-benar mengguncang bumi. Tetapi kekuatan ketiga orang itu tidak jauh berbeda, tidak ada yang bisa melakukan apapun kepada yang lain. Bang! 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 Benturan kekuatan dunia yang kuat berguncang sampai puing-puing terbang kemana-mana. Ketiga orang itu menyapu ke depan saat mereka bertarung. Tiba-tiba, sinar lingkaran cahaya redup datang di depan. Ketiga orang itu hanya merasakan tekanan yang luar biasa, gerakan mereka juga mengalami stagnasi secara signifikan. Di kejauhan, bukit gelap berdiri di atas panggung, memancarkan gelombang yang mengguncang jiwa. Medan kekuatan yang kuat itu dipancarkan tepat di bukit kecil ini. Asal mula cahaya surgawi magnet. Bahwa, itu adalah gunung surgawi magnetis asal. Hahaha! Tempat ini benar-benar melahirkan gunung dewa magnetis asal. Dengan gunung surgawi magnetis asal, kekuatan kursi ini pasti akan meningkat pesat. Song Yu berkata dengan hingar-bingar. Dua orang lainnya juga memiliki wajah yang memanas. Kasu tertawa dingin dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Gunung surgawi magnetis asal ini, orang tua ini bertekad untuk mendapatkannya. Petik 2. Lei Yi berkata dengan suara dingin, kalian semua bisa berhenti berpikir, gunung dewa magnetis asal adalah milikku. Kasu tertawa keras dan berkata, kalau begitu mari kita tunjukkan kemampuan kita yang sebenarnya. Gunung surgawi magnetis asal ini jelas di luar harapan tiga orang, membuat mereka bertiga sangat bersemangat. Melihat hal utama, ketiga orang itu tidak lagi menahan, masing-masing mengeluarkan gerakan besar. Situasi pertempuran menjadi lebih intens. Hanya sampai di sini, sulit bagi mereka untuk maju satu inci lagi. Ketiga orang ini semuanya memiliki skema kecil mereka sendiri. Tidak ada yang mau membiarkan pihak lain mendapatkan keuntungan. Di kejauhan, di tengah bebatuan yang kokoh, Gao Yuan dengan cerdik menyembunyikan sosoknya, ekspresi wajahnya berkedip tanpa henti. Dia adalah serigala liar, dengan kesabaran yang cukup. Dia diam-diam menunggu kesempatan. Ini adalah harapan terbesarnya untuk menerobos ke alam dewa surgawi. Dia tidak ingin ketinggalan. Terima kasih telah menonton!